Warriors Promise Season 181 Bab 2811, konfrontasi yang mengejutkan. Langit berbintang sangat luas dan ada banyak bintang. Sumo melewati satu demi satu bintang, seperti menonton bunga di atas kuda. Dia juga menanyakan beberapa berita. Tampaknya setelah dia membunuh Tuan Mudaliu, itu tidak menyebabkan banyak kejutan, hanya kemarahan Tuan Liu Kong. Sumo tidak khawatir tentang ini. Selama tidak ada yang salah dengan Sandman yang tiada taranya, dia tidak akan khawatir. Sudah hampir sampai, kamu bisa mencoba mencapai alam tertinggi. Sumo berhenti di atas bintang yang makmur dan memasuki pegunungan. Terakhir kali dia gagal mencapai alam atas, dia sedikit lebih percaya diri setelah tiga bulan. Kali ini, Sumo akan mengandalkan hukum guntur pada tahap awal urutan ke-8 untuk menyerang alam atas. Dalam tiga bulan terakhir, dia tidak hanya memiliki pemahaman yang baik tentang hukum guntur, tetapi juga memperkuat fondasi kultifasinya. Sebuah gua digali di puncak gunung. Sumo duduk bersila di gua dan mulai melahap originium, bergegas ke alam atas. Segera, di pegunungan ini, guntur bergulung, dan ada badai petir dari waktu ke waktu, menakuti burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya. Situasi ini berlangsung selama lima hari penuh. Namun, tidak sampai lebih dari sebulan kemudian Sumo keluar dari pegunungan dengan tangan di punggungnya. Pada saat ini, meskipun dia memiliki nafas yang tertahan, dia benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan dia sudah menjadi seniman bela diri dari alam tertinggi. Basis kultifasi telah meningkat, dan kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi lagi. Selain itu, setelah lebih dari sebulan konsolidasi, basis kultifasinya juga relatif solid. Pergi ke Guyun. Sambil menghela nafas, Sumo naik ke langit, meninggalkan bintang, dan terbang ke arah aliansi bintang awan kuno. Dia akan menghubungi Ling Xiang, atau Jin Wu Xiang, dan membiarkan pihak lain menyelidiki berita Su Xiaomo untuknya. Adapun putra ini, meskipun Sumo tidak menghabiskan banyak waktu bersamanya, dia selalu mengkhawatirkannya. Dia ingin mengkonfirmasi situasi saat ini dari pihak lain. Namun, sebelum mendekati situs aliansi bintang awan kuno, Sumo mendengar berita mengejutkan. Tuan Liu Kong menangkap lebih dari 20 murid Tianlan, memaksa aliansi bintang Tianlan, dan menyerahkan Sumo ke aliansi bintang awan kuno. Berita itu begitu eksplosif sehingga hampir menjadi viral. Selain itu, menurut informasi yang ditanyakan Sumo, masing-masing murid Tianlan yang ditangkap oleh Yang Mulia Liu Kong adalah murid dari markas besar Tianlan, dan masing-masing adalah super jenius. Tu Ying dan Fugan termasuk di antara mereka. Dalam hal ini, aliansi bintang Tianlan sangat marah, dan mengirim pembangkit tenaga listrik tingkat Tuan untuk bernegosiasi dengan aliansi bintang awan kuno, dan bernegosiasi dengan Yang Mulia Guru Liu Kong. Namun, meski sudah bernegosiasi dua kali, tetap saja tidak ada kemajuan. Aliansi bintang awan kuno memiliki sikap yang sangat tegas. Itu harus ditukar dengan Sumo, jika tidak, setelah jangka waktu tertentu, lebih dari 20 orang terkenal ini akan terbunuh. Jenius Lan Ini membuat aliansi bintang Tianlan tidak ada habisnya. Pertama, mereka tidak tahu di mana Sumo berada. Kedua, bahkan jika Sumo berada di Tianlan, mereka tidak dapat dengan mudah berkompromi dengan Gu Yun. Karena, aliansi bintang awan kuno jelas provokatif. Sebagai tanggapan, aliansi bintang Tianlan hampir keluar dari sarangnya. 25 Tuan, dengan 100 ribu tetua, berkumpul di area luar aliansi bintang awan kuno, dan ada momentum besar untuk perang total. Dan aliansi bintang awan kuno tidak menunjukkan kelemahan, dan juga mengirim lebih dari 20 bangsawan terhormat dan puluhan ribu tetua untuk menghadapi pusat kekuatan Tianlan. Saat ini, pembangkit tenaga listrik dari kedua belah pihak telah saling berhadapan selama lebih dari setengah bulan. Setiap hari, senjata beterbangan di langit, yang hampir menyebabkan konflik meningkat beberapa kali. Berengsek! Setelah Sumo mendengar tentang ini, hatinya juga tidak habis-habisnya. Itu bukan pertanda baik bahwa yang mulia guru Liu Kong benar-benar mengancam Tianlan. Meskipun dia tidak berada di Tianlan, tetapi jika Tianlan benar-benar berkompromi, dan bersama dengan Gu Yun, untuk memburunya dengan seluruh kekuatannya, dia benar-benar tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Apa yang harus dilakukan? Sumo berpikir dalam hatinya, apakah dia membiarkannya begitu saja? Bagaimana jika yang mulia guru Liu Kong benar-benar membunuh Tu Ying dan yang lainnya? Selain itu, jika Tianlan dan Gu Yun benar-benar memulai perang total, itu tidak akan menjadi pergolakan, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati secara tragis. Alasan memberitahu Sumo bahwa saat ini, dia tidak dapat melakukan intervensi sama sekali, dan dia tidak dapat melakukan intervensi. Setelah berpikir lama, Sumo terus bergerak maju ke arah aliansi bintang awan kuno. Tanpa sepatah kata pun, dalam waktu kurang dari sebulan, dia secara bertahap mendekati lokasi aliansi bintang awan kuno. Pada saat ini, Sumo tidak berani bergerak maju dengan mudah. Dia memasuki bintang yang tidak dikenal dan berhibernasi, dan kemudian, dengan sinar jiwa ilahi, dia mengambil alis orang lelaki tua dengan kultifasi raja ilahi tingkat tinggi. Tentu saja, dia tidak membunuh pihak lain, tetapi hanya menjebak roh primordial pihak lain di lautan pengetahuan, dan sinar jiwa ilahinya mengendalikan tubuh pihak lain, membuat lelaki tua itu untuk sementara menjadi miliknya. Klon. Kemudian, Sumo, klon, terus bergerak maju dan menuju aliansi bintang awan kuno. Kecepatan penerbangan KLON relatif lambat. Setelah empat hari, klon itu mendekati aliansi bintang awan kuno, dan sejauh mata memandang, tekanan hitam di kejauhan tidak ada habisnya, dan mereka semua adalah pejuang. Hari. Pada saat ini, di pinggiran luar aliansi bintang awan kuno, ada lebih dari seratus ribu, ratusan juta prajurit berkumpul. Penuh sesak, prajurit tak berujung. Sebagian besar dari mereka adalah bintang-bintang di sekitarnya, serta para murid atau prajurit biasa dari beberapa cabang aliansi bintang awan kuno, dan di tengah para prajurit tanpa akhir ini, ada dua kelompok orang yang saling berhadapan. Setiap pihak memiliki sekitar seratus ribu orang. Serahkan Sumo, jika tidak, lebih dari 20 jenius Tianlan pasti akan mati. Kamu hanya punya satu tahun, dan dalam satu tahun kamu harus menyerahkan Sumo. Sumo adalah binatang buas, dan kamu yang menjaga Sumo juga binatang. Lepaskan orang, jika kita tidak melepaskan orang, kita Tianlan akan membuka cincin pembunuhan, dan aliansi bintang awan kuno akan dihancurkan. Jika kamu berani membunuh orang, aku pasti akan mencuci aliansi bintang awan kuno dengan darah dan membunuhmu sampah. Lepaskan orang, daging guyun, cepat dan lepaskan orang. Raungan yang menggetarkan langit, berderak, dan ledakan konstan. Konfrontasi antara kedua belah pihak terus menyerang, dan beberapa bahkan mengangkat suara mereka dan mengutuk, dan kata-kata mereka vulgar. Banyak orang meraum dan mata mereka merah, seolah-olah mereka siap menyerang kapan saja. Orang-orang ini bukan untuk Sumo, tetapi dimarahi karena api yang nyata. Faktanya, kebanyakan orang tidak memiliki dendam terhadap Sumo, apakah itu untuk aliansi bintang awan kuno atau Tianlan, dan mereka tidak peduli apakah Sumo mati atau tidak. Namun, mereka sekarang dalam kesulitan. Misalnya, aliansi bintang awan kuno, Tuan Liu Kong memimpin penangkapan para jenius Tianlan dan memaksa Tianlan untuk berteman. Karena masalahnya telah sampai pada titik ini, aliansi bintang awan kuno hanya dapat bekerja sama dengan Tuan Liu Kong, dan tidak mungkin untuk mengambil inisiatif untuk membebaskan orang. Jika tidak, itu akan mempermalukan yang mulia Liu Kong, dan itu juga akan merusak wajah Guyun. Adapun aliansi bintang lentera langit, mereka secara alami tidak dapat menerima paksaan semacam ini. Belum lagi Sumo adalah seorang super jenius, bahkan jika dia adalah murid biasa, mereka tidak dapat menerima paksaan seperti itu. Kalau tidak, apa yang akan diselamatkan wajah Lan Lan hari itu? Guyun menangkap murid-murid kita dan meminta kita untuk menyerahkan mereka dan kita menyerahkan mereka. Hanya bercanda. Jadi, ketika hal-hal telah berkembang ke titik ini, itu bukan lagi masalah Sumo atau Sumo, tetapi pertempuran wajah dan keagungan antara Guyun dan Tian Lan. Jika pertempuran ini, layanan Guyun lembut, maka murid yang tak terhitung jumlahnya pasti akan memiliki perbedaan pendapat. Lihatlah Tian Lan, betapa baiknya dia kepada murid-muridnya, dia lebih suka melindungi murid-muridnya dalam pertempuran gelombang ayo tinggalkan Guyun dan bergabung dengan Tian Lan. Hal yang sama berlaku untuk Tian Lan. Jika dia berkompromi, dia akan kehilangan kekuatan sentripetalnya, dan bahkan murid-muridnya tidak akan bisa melindunginya. Di masa depan, saya khawatir semua jenius akan bergabung dengan Guyun, bukan Tian Lan. Klon Sumo berdiri di kejauhan. Ada ratusan juta prajurit di sini, dan dia tidak khawatir akan terlihat. Apakah ada masalah besar seperti itu? Saya merasa sedikit terdiam dalam pikiran dan tubuh saya, bukankah itu hanya membunuh seorang putra Liu, apakah itu sepadan dengan kegilaan aliansi bintang awan kuno? Dia melihat jauh kekejauhan, dan di antara dua kelompok orang yang saling berhadapan, ada banyak master terhormat dari alam ciptaan, dan master terhormat Guyun sebenarnya ada di sana. Adapun ada atau tidak adanya yang mulia guru Liu Kong, dia tidak tahu sama sekali. Tuan-tuan yang dihormati dari kedua belah pihak tidak berbicara satu sama lain, tetapi mereka menutup mata dan beristirahat di kerumunan mereka sendiri, membiarkan orang-orang di bawah saling menembak. Dapat dikatakan bahwa para bangsawan terhormat dari kedua belah pihak tidak ingin berperang. Warriors promi sebab 2812, pertempuran yang tidak adil. Konflik ini, saya khawatir akan sulit untuk bersikap baik. Sumo ini adalah bencana. Ya, ketika Sumo dalam urusan Guyun, itu semua tentang membuat angin dan hujan, tapi sekarang di langit, dan itu bahkan lebih buruk. Sumo adalah penyebab segalanya, tapi Sumo tidak bisa mengetahuinya. Petik 2.2 Ratusan juta penonton, menyaksikan orang-orang kuat yang menghadapi Guyun dan Tianlan, berbicara tanpa henti. Orang-orang ini semuanya adalah prajurit dari bintang terdekat, dan ada juga banyak prajurit dari beberapa pasukan bawahan dari Aliansi Bintang Awan Kuno. Aliansi Bintang Awan Kuno memiliki puluhan ribu bintang dari cabang-cabangnya. Meskipun ada ratusan juta prajurit di setiap bintang, hanya sebagian kecil dari mereka yang menjadi murid cabang awan kuno. Sebagian besar kekuatan milik cabang. Kekuatan bawahan. Orang-orang dari kekuatan ini secara alami tidak berani berpartisipasi dalam konfrontasi, dan mereka bahkan tidak berani mendekat, mereka hanya berani menonton dari kejauhan. Klon Sumo menyaksikan semua ini dengan tenang, berpikir tentang cara memecahkan permainan. Hal ini, jika dia tidak melakukan apa-apa, hampir mati. Gu Yun sulit untuk dikompromikan, Tian Lan juga sulit untuk dikompromikan, dan mudah untuk berperang. Tapi, dia tidak berani muncul dengan gegabuh. Kalau-kalau, Tian Lan benar-benar menyerahkannya. Jika ada pukulan keras dari penguasa Gu Yun, saya khawatir dia akan dibunuh sebelum dia bereaksi. Dihadapkan dengan beberapa penguasa alam ciptaan, Sumo tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Setelah berpikir lama, Sumo mengeluarkan pesan dan memberi Lingxiang pesan diam-diam. Tempat ini berada tepat di luar aliansi bintang awan kuno, tidak jauh dari gunung suspended, sehingga Anda dapat mengirim pesan ke Lingxiang. Benar saja, Ayasang dengan cepat membalasnya. Sumo dan Lingxiang bertukar pendapat, dan memerintahkan pihak lain untuk memberi tahu Wu Xiangjin rencana selanjutnya untuknya. Setelah semuanya selesai, dia terus menunggu. Aku tidak memperhatikannya, panggilan pengadilan hanya didasarkan pada pemikiran, dan tidak ada yang akan mendeteksi kontennya. Selain itu, ada ratusan juta prajurit di sini, yang akan memperhatikan tiruannya dari Raja Dewa Tingkat Tinggi. Setelah sekitar tiga jam berlalu, mata Sumo menyipit, karena orang yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Saya melihat bahwa, dibalik konfrontasi dengan seratus ribu pusat kekuatan aliansi bintang awan kuno, Jin Wu Xiang datang sendirian. Supreme Jin melewati kerumunan besar dan datang langsung ke depan orang-orang kuat Guyun, Sisi Yang Mulia Guru Liu Kong dan yang lainnya. Semuanya diam dan dengarkan orang tua itu. Supreme Jin meraung keras, kinya sangat kuat, dapat dikatakan bahwa suara itu mengguncang dunia, dan segera menekan suara tembakan dari pria dan kuda lawan. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Sebagian besar orang di aliansi bintang Tianlan tidak mengenal Jin Wu Xiang, tetapi karena pembangkit tenaga listrik Guyun sangat keras, mereka harus mengusulkan solusi. Adapun orang-orang kuat Guyun, mereka semua tahu bahwa Jin Wu Xiang dulu adalah guru Sumo, jadi pasti ada sesuatu yang penting untuk diceritakan ketika dia berbicara pada saat ini. Melihat semua orang diam, Jin Wu Xiang membungkuk sedikit kepada penguasa awan kuno yang dihormati, termasuk yang mulia guru Liu Kong dan yang mulia Tai Ying, dan berkata, tuanku yang terhormat, murid pemberontak Sumo baru saja melewati sarana khusus, menyampaikan berita itu kepada pria tua. Di hadapan orang-orang Guyun, Jin Wu Xiang secara alami ingin menjauhkan diri dari Sumo, bahkan jika dia sangat mencintai Sumo, tetapi pada kesempatan ini, dia harus menunjukkan sikap bahwa dia dan Sumo telah memutuskan persahabatan mereka. Semua orang mendengar kata-kata itu, eh, Sumo mengirimimu pesan. Berita apa yang akan Sumo sampaikan saat ini? Berita apa, yang mulia Tai Ying bertanya lebih dulu. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Supreme Jin memiliki hubungan dekat dengan Sumo, dan dia tidak tahu ada kolusi secara rahasia, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, di permukaan, Jin Wu Xiang sudah putus dengan Sumo, dan dia telah berbicara di depan umum, dan dia secara pribadi akan membersihkan pintu di masa depan. Tentu saja, semua ini tidak penting. Yang paling penting adalah bahwa Tuan Jin Wu Xiangren adalah ahli hukum huzun, orang yang sangat kuat di alam ciptaan, dan tidak mudah diprovokasi. Oleh karena itu, bahkan jika dia tahu bahwa Supreme Jin dan Sumo tidak jelas, Lord Tai Ying tidak pernah berpikir untuk menyerang Supreme Master Jin. Adegan itu sunyi dan sunyi, dan semua orang menatap maha guru Jin, menunggu pihak lain berbicara. Jin Wu Xiang berkata, Sumo Yan, dia menyinggung aliansi bintang Guyun karena dia membunuh Zixiao dan Liu Gongzi, tetapi baik Zixiao dan Liu Gongzi hanyalah junior, kami Guyun mengirim begitu banyak yang lama. Tuanmu, kamu hanya membuatnya membenci. Petik 2. Ayo pergi. Di mana Sumo? Biarkan dia keluar dengan cepat, aku akan membunuhnya. Beraninya kamu menghina Tuhan, kamu sombong. Begitu kata-kata maha guru Jin keluar, banyak orang di pihak aliansi bintang awan kuno langsung marah dan meraung. Tentu saja, apakah orang-orang ini benar-benar marah, atau apakah mereka menunjukkannya kepada penguasa Guyun, tidak diketahui. Orang-orang Tian Lan tidak berbicara, dan Yang Mulia Guru Gu Ye juga mendengarkan dengan tenang. Dia tahu bahwa Jin Wu Xiang adalah Tuan Sumo, tetapi dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Sumo. Tian Lan memiliki garis bawah untuk konfrontasi ini, karena pemimpin aliansi, Yang Mulia Tuan Ming Hao, telah memberikan perintah dan tidak akan berkompromi. Melanjutkan. Lou Kong menghormati Tuhan, dia tidak marah karena ucapan ini, kemarahannya sangat dalam dilubuk hatinya, dan dia tahu bahwa maha guru Jin tidak akan datang tanpa sasaran. Jin Wu, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Tai Ying menghormati Tuhan, dan beberapa dewa terhormat lainnya juga tahu bahwa Sumo tidak akan menyampaikan berita ini begitu saja. Sumo berarti perselisihan para junior akan diselesaikan oleh para junior. Suara Supreme Jin keras dan melanjutkan, dia bersedia muncul dan menerima tantangan dari orang-orang Gu Yun. Jika dia menang, Gu Yun memasukkannya. Jika dia kalah, dia meledakan dirinya di tempat untuk menebus dosa-dosanya. Begitu pernyataan ini keluar, mata semua orang menyipit. Pernyataan ini terdengar sangat masuk akal pada pandangan pertama. Lagi pula, akan terlalu tidak kompeten bagi generasi yang lebih tua untuk mengambil tindakan terhadap perselisihan generasi muda. Itu selalu menjadi cara yang adil untuk membiarkan generasi muda menyelesaikannya. Namun, semua orang tahu bahwa kekuatan tempur Sumo lebih unggul, dan tidak ada seorang pun di peringkat yang sama yang yakin dapat mengalahkan Sumo. Bahkan, apalagi peringkat yang sama, bahkan jika basis budidaya lebih tinggi dari peringkat pertama Sumo, sulit untuk membunuh Sumo. Apakah dia berpikir bahwa ini akan menyelesaikan masalah? Yang mulia Liu Kong mencibir, dia tidak setuju, karena meskipun Sumo tidak mengatakan bahwa itu adalah pertempuran dengan peringkat yang sama, pertempuran semacam ini biasanya merupakan default. Pertempuran tingkat yang sama. Pertempuran dengan Sumo di level yang sama. Konyol. Sumo sekarang adalah basis kultivasi dari alam tertinggi Xiao Cheng, dan dia bahkan dapat membunuh Liu Gongzi dari alam tertinggi Daceng. Siapa yang bisa bertarung di peringkat yang sama? Oleh karena itu, tidak peduli itu yang mulia guru Liu Kong, yang mulia guru Tai Ying dan lainnya, tidak mungkin bagi mereka untuk setuju di dalam hati mereka. Supreme Jin mengabaikan ekspresi semua orang dan melanjutkan, Sumo juga mengatakan bahwa di seluruh aliansi bintang awan kuno, tidak ada seorang pun dari peringkat yang sama yang dapat menangkapnya, jadi demi keadilan, tantangan Gu Yun kepadanya bisa satu tingkat lebih tinggi darinya. Dia, pada saat yang sama, untuk menghindari kehilangan Gu Yun, dia bisa menantang tiga kali dan bertarung dalam kekacauan. Uh gelombang-gelombang. Kali ini, penonton tercengang. Puluhan ribu pembangkit tenaga listrik Gu Yun menjadi gelap dalam sekejap. Apakah ini penghinaan yang disengaja? Apa yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun di peringkat yang sama dari aliansi bintang awan kuno. Mereka yang menantang bisa mendapatkan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Anda dapat menantang tiga kali. Pertempuran roda. Apakah ini untuk keadilan? Di mana ini adil? Ini hanyalah penghinaan terhadap merah buah-buah. Seratus ribu orang Gu Yun sangat marah. Mereka merasa bahwa Sumo mempermalukan Gu Yun. Hahaha, Sumo benar, itu adil. Tidak buruk, limbah Gu Yun tidak layak untuk sepatu Sumo dalam pertempuran dengan peringkat yang sama. Ini lebih adil. Saya setuju. Saya setuju juga, tapi, prajurit Gu Yun sangat tidak berguna. Mereka tidak boleh berani melawan Sumo. Mungkin adil untuk mengirim dua lapis yang kuat. Kerumunan Tianlan meledak menjadi tawa yang menggelegar. Mereka tidak peduli apakah Sumo bisa menang atau tidak. Bagaimanapun, apakah dia menang atau kalah, masalahnya bisa diselesaikan sepenuhnya. Jadi, mereka segera tertawa terbahak-bahak, sehingga mereka tidak hanya dapat menyerang roh prajurit awan kuno, tetapi juga merangsang orang-orang kuat dari awan kuno. Tentu saja, orang-orang yang tertawa keras ini adalah murid yang lebih muda, dan mereka yang dewasa dan kuat tidak akan begitu sembrono. Terlalu menipu. Pembangkit tenaga Gu Yun diam-diam marah, Sumo ini benar-benar terkutuk. Tuan Liu Kong dan Tae Yingzun tidak memiliki ekspresi di wajah mereka, karakter seperti apa mereka, tentu saja mereka tidak akan terprovokasi oleh trik semacam ini. Keduanya saling memandang, dan kemudian melihat beberapa tuan lainnya, dan bertukar diam-diam. Gu Ye, jika Gu Yun kita setuju, bisakah Sumo berani keluar untuk bertarung? Yang Mulia Liu Kong melihat Yang Mulia Guru Gu Ye di kerumunan Tianlan dan bertanya dengan keras. Dia tidak bertanya kepada Maha Guru Jin, karena apakah Sumo akan muncul atau tidak tergantung pada sikap Tianlan, bukan pada Maha Guru Jin. Jika Tianlan tidak setuju, Sumo tidak akan muncul. Di pihak Tianlan, orang yang paling bisa mengekspresikan posisinya adalah Tuan Gu Ye, karena orang yang merekrut Sumo adalah Gu Ye. Selanjutnya, pada saat ini, Yang Mulia Guru Liu Kong dapat yakin bahwa Sumo mengetahui semua yang terjadi di sini. Pada saat itu, dia tidak mencarinya, karena dalam waktu singkat, dia tahu bahwa Sumo selalu berhati-hati, dan tidak mungkin baginya untuk datang ke sini. Sumo harus bertarung, jika tidak, dia tidak akan menjadi murid Tianlan. Yang Mulia Guru Gu Ye berkata dengan ringan, pernyataan ini menunjukkan sikap Tianlan. Selama Gu Yun berani bertarung, Sumo harus keluar, kalau tidak dia akan diusir dari Tianlan. Setelah Sumo diusir dari Tianlan, maka dengan kekuatan Gu Yun, tidak ada rasa takut, tidak sulit untuk menemukan Sumo. Kata-kata Tuan Gu Ye ditujukan kepada Tuan Liu Kong, kepada Maha Guru Jin, dan kepada mata dan telinga Sumo yang mungkin bersembunyi. Bagus. Yang Mulia Liu Kong mengangguk, lalu dia memandang Maha Guru Jin dan berkata dengan dingin, kirim pesan ke Sumo dan katakan padanya bahwa aliansi bintang awan kuno harus bertarung dan biarkan dia muncul dengan cepat. Mata Tuan Liu Kong sangat dingin. Jika dia tidak takut pada Lord Fa Wu, dia bisa melacak keberadaan Sumo dari Jin Wu Shang Ren. Namun, dia tidak bisa berurusan dengan Maha Guru Jin, jadi dia hanya bisa bertarung. Ini adalah waktu terbaik untuk berurusan dengan Sumo. Adapun pertempuran yang tidak adil, apakah itu merusak keagungan aliansi bintang awan kuno? Ini bukan hal utama. Yang paling penting adalah jika Anda tidak dapat membunuh Sumo, itu adalah kerusakan nyata bagi Yang Mulia Gu Yun. Warriors Promise Bab 2813 berdasarkan permintaan. Bab 2814 responsif. Supreme Jin mulai berkomunikasi, tetapi dia tidak berkomunikasi dengan Sumo, tetapi dengan Ling Shang. Karena dia dan Sumo tidak bertukar jimat komunikasi, dan dia juga khawatir Yang Mulia Liu Kong dan yang lainnya akan menemukan Sumo secara langsung melalui jimat komunikasi. Meskipun komunikasi diam, itu juga membutuhkan transmisi ruang. Penguasa awan kuno yang terhormat memiliki sarana untuk menemukan sumber komunikasi. Jadi, cukup mengirim pesan ke Ayah Sang. Ayah Sang tidak ada di sini, ada semua jenis formasi tak terlihat di atas gunung gantung, yang dapat mengisolasi semua jejak. Dengan kata lain, tidak ada risiko sedikitpun bagi Maha Guru Jin untuk menyampaikan pesan itu kepada Ling Shang. Bahkan jika Yang Mulia Liu Kong dapat mengetahui bahwa kepercayaannya telah diteruskan ke Gunung Suci Suankong, dia tidak tahu siapa yang ada di tangan Gunung Suci Suankong. Orang-orang di garis cabang juga memiliki hukum dan tidak menghormati Tuhan. Dear Lord, saya telah mengirim pesan ke Sumo. Supreme Jin membungkuk sedikit kepada Yang Mulia Guru Liu Kong dan yang lainnya. Dia tidak pergi, dan akan selalu menunggu Sumo datang. Yang Mulia Liu Kong dan yang lainnya sedikit mengangguk, tetapi tidak banyak bicara. Pada saat ini, banyak orang dari aliansi bintang awan kuno telah kembali ke markas awan kuno. Untuk apa mereka kembali? Kembali dan berteriak. Kembali dan panggil aliansi bintang Guyun, dunia paling kuat di dunia, siap membunuh Sumo. Tidak yakin apa kultifasi Sumo saat ini. Alam pertama dari alam tertinggi, atau Xiao Cheng, atau Da Cheng. Tidak masalah. Temukan semuanya, para jenius teratas dari level ini, semuanya. Di kejauhan, Sumo saling memandang tanpa gerakan apapun. Tidak perlu panggilan pengadilan, dia tahu situasinya di sini, dan tubuh juga tahu. Bintang tanpa nama, di pegunungan. Sumo tanpa ekspresi dan menatap langit berbintang. Dia sudah tahu segalanya dan menerima pesan dari Ling Xiang. Anda akan pergi. Tentu saja pergi, solusi ini adalah apa yang dia katakan melalui mulut Maha Guru Jin, jadi pergilah secara alami. Adapun bahayanya, sangat rendah. Karena, sejak solusi khusus telah ditetapkan, orang-orang Tian Lan pasti akan melindunginya. Tuan Liu Kong, Yang Mulia Tae Ying dan yang lainnya ingin membunuhnya, Anda dapat, sesuai aturan, mengirim murid untuk menantang Sumo. Jika Sumo kalah, dia akan mati di tempat yang tepat. Tian Lan hanya bisa rela mengaku kalah. Jika Sumo menang, Gu Yun kembali pada kata-katanya dan ingin membunuh. Maaf, Anda menamparkan saya di hadapan aliansi bintang Tian Lan, dan saya sama sekali tidak setuju. Karena itu, Sumo tidak khawatir. Dengan kilatan sosoknya, dia bergegas ke langit berbintang, berjalan, dan berjalan menuju tempat konfrontasi tanpa kesulitan. Kenapa Sumo belum datang? Apakah kamu takut untuk datang? Talenta top Gu Yun semuanya ada di sini, dan hampir tidak ada kekurangannya, hanya menunggunya. Di tempat konfrontasi, banyak penonton yang membicarakannya, dan sekarang mereka semua menantikannya. Anak buah Tian Lan dan anak buah Gu Yun juga menunggu dengan sabar. Mereka tidak khawatir Sumo tidak akan datang. Bagaimanapun, ini adalah solusi yang diusulkan oleh Sumo. Pada saat ini, hampir banyak orang yang berkenalan dengan Sumo pada dasarnya ada di sana. Di sisi Gu Yun, tidak hanya Jin Wu Xiang, tetapi juga kepala tetua lainnya dari cabang Tai Seng, Taoistian Hua, Ling Sang, Lin Ya, Kuan Ruhai, Murong Ki, Tetua Lin Wan Ru, Del. Tentu saja, Tian Jue, yang menangkap Tu Ying, Ye Wuki, dan Fu Kian, juga ada di sana. Satu-satunya orang yang tidak ada mungkin adalah yang mulia surgawi reinkarnasi. Orang ini, reinkarnasi Tianzun, tidak memiliki kontak dengan siapapun di Gunung Suci Suankong. Dia sangat misterius, sangat menarik diri, dan tidak memiliki murid lain untuk bergaul. Adapun sisi Tianlan, selain Lord Gu Ye, leluhur iblis kuno, Lian Wuxu, dan pendekar pedang pamungkas juga ada di sana. Waktu berlalu, hampir satu jam berlalu dengan cepat. Adegan itu berisik dan orang-orang di Gu Yun dan Tianlan masih sangat sunyi, tetapi ratusan juta prajurit di sekitarnya seperti air mendidih. Setelah satu jam menunggu, Su Mo belum juga datang. Banyak orang menunggu dengan cemas, khawatir Su Mo akan melanggar janjinya. Kesunyian. Teriakan nyaring tiba-tiba terdengar, seperti guntur yang menggelegar, langsung meledak di kedalaman jiwa semua orang, dan segera mengejutkan banyak pikiran orang dan mata mereka tumpul. Itu adalah teriakan marah yang mulia Liu Kong, dan suara berisik itu membuatnya sangat kesal. Suara mendesing. Pada saat ini, di langit berbintang yang jauh, sosok tinggi dan lurus berjalan dalam kehampaan, datang perlahan dan perlahan. Dalam sekejap, banyak mata orang berbinar. Su Mo, akhirnya di sini. Set. Hampir segera setelah Su Mo muncul, yang mulia guru Gu Ye melintas dan menyerbu ke arah Su Mo. Dia tahu ketidakberdayaan banyak orang. Sejak Su Mo muncul, dia harus melindunginya. Kecepatan yang mulia Gu Ye tidak terbatas, karena dia juga mempraktikkan kekuatan kehampaan dan hukum kehampaan, dan tubuh dan roh primordial hampir dapat meleleh ke dalam kehampaan. Kecuali bagi mereka yang memiliki hukum ruang, hukum waktu, hukum tahan luntur, del, yang dapat melampaui yang mulia Gu Ye dalam kecepatan, bahkan pembangkit tenaga dari kesempurnaan ciptaan agung sulit bagi Su Mo. Di luar Dewa Gu Kamu. Tentu saja, bahkan orang kuat yang telah memahami hukum ruang, waktu, dan kecepatan, del, jika kekuatan hukum tidak cukup kuat, sulit untuk melampaui yang mulia Gu Ye dalam kecepatan. Dalam sekejap mata, yang mulia guru Gu Ye melintasi ratusan ribu mil langit berbintang dan datang ke sisi Su Mo. Keduanya mengangguk satu sama lain, tetapi tanpa berkomunikasi, mereka berjalan menuju tempat konfrontasi. Yang mulia Liu Kong dan yang mulia Tai Ying menatap Su Mo. Mereka memang ingin membunuhnya begitu Su Mo tiba, tetapi mereka tidak melakukannya. Karena kecepatan bukanlah kekuatan mereka. Dan master terhormat Gu Ye lainnya tidak memiliki kebencian pribadi dengan Su Mo, dan bahkan jika mereka hampir tidak memiliki kemampuan, mereka tidak akan melakukan hal kotor seperti itu di depan banyak orang. Semua perhatian. Tidak, ini adalah pemuas keramaian. Pada saat ini, perhatian nyata Su Mo telah menjadi fokus semua orang. Di bawah tatapan rumit semua orang, Su Mo datang ke tempat konfrontasi dan berdiri di sisi Tianlan. Ketenangan yang luar biasa. Ada ratusan juta prajurit di sini, tetapi momen ini sangat sunyi. Aturan telah ditetapkan, saya adalah basis kultivasi dari alam tertinggi Daceng, dan saya akan bertarung melawan kejeniusan alam Gu Yun Zixiang dalam tiga pertempuran, pertempuran hidup dan mati. Mata Su Mo tertuju pada yang mulia Liu Kong dan yang mulia Tai Ying, karena kedua orang ini adalah orang yang benar-benar ingin membunuhnya. Su Mo mengenal yang mulia Liu Kong sebelumnya, tetapi setelah berada di sini begitu lama, dia sudah tahu siapa yang mulia Liu Kong. Kata-kata Su Mo tidak keras, tetapi kepercayaan yang terkandung di dalamnya tidak ada bandingannya. Tiga pertempuran. Apa artinya ini? Ini berarti ini memberi Gu Yun tiga kesempatan untuk membunuhnya. Selain itu, masih ada tiga peluang untuk kultivasi tingkat pertama lebih tinggi. Tiga kali, kalian, Gu Yun, harus memanfaatkan kesempatan yang diberikan Tuhan ini. Alam Tertinggi Daceng. Banyak orang tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu. Pada saat ini, mereka dengan hati-hati melihat kultivasi Su Mo. Apakah itu benar-benar pencapaian tertinggi? Sangat cepat. Sudah berapa lama? Banyak orang merasa ketakutan. Terakhir kali Anda, Su Mo, berpartisipasi dalam pemilihan markas awan kuno adalah di ranah Raja Paradewa. Terlalu jahat. Terlalu sesat. Lin Ya, Kuan Ruhai, Murong Ki dan yang lainnya hanya merasakan kepahitan di hati mereka. Kami berlatih sangat keras, setiap hari di Gunung Gantung, ada sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, dan itu masih di awal alam tertinggi. Jika Anda ingin meningkatkan ranah, itu akan memakan waktu ratusan tahun atau bahkan lebih lama. Anda semua berada di luar sepanjang hari. Saat hujan, basis budidaya akan naik lebih cepat daripada letusan gunung berapi. Mengapa? Banyak orang meratap dalam hati mereka dan tidak bisa menahan diri untuk mengeluh tentang ketidakadilan langit. Bohong untuk mengatakan bahwa aku tidak cemburu. Banyak orang yang mengenal Su Mo sangat cemburu. Terutama maha guru Tianjue, wajahnya biru dan merah. Su Mo membunuh muridnya Zhang Renji, seolah-olah baru kemarin. Dalam sekejap mata, tingkat kultivasi Su Mo hampir menyusulnya. Bahkan Lord Tae Ying merasa sedikit mati rasa di kulit kepalanya, terlalu cepat, anak ini tumbuh terlalu cepat. Putra ini harus dibunuh, jika tidak, dalam seribu tahun, dia pasti akan mencapai alam penciptaan, dan kemudian akan ada masalah tanpa akhir. Yang mulia guru Liu Kong menyipitkan matanya. Beberapa bulan yang lalu, ketika Su Mo membunuh putranya Liu Yun, dia masih seorang Xiao Cheng di alam atas. Dia dipromosikan lagi hanya dalam beberapa bulan. Kecepatan ini menakutkan. Dari Melihat orang-orang Gu Yun terdiam, Su Mo mengambil beberapa langkah ke depan, mengeluarkan Su Jian, menunjuk sekelompok Gu Yun yang kuat, suaranya tiba-tiba naik, dan berkata, siapa yang ingin membunuhku, ayo. Pada saat ini, Su Mo menghadapi pembangkit tenaga listrik ratusan ribu awan kuno sendirian, mengarahkan pedang panjangnya ke kejauhan, posturnya sangat mendominasi, dan dia memiliki kecenderungan untuk membenci para pahlawan dunia. Adegan ini mengejutkan hati penonton yang tak terhitung jumlahnya. Luar biasa. Menghadapi aliansi bintang awan kuno, Su Mo sebenarnya tidak takut, penuh penghinaan. Dia benar-benar pantas menjadi jenius yang langka. Hari ini, siapa yang bisa membunuh Su Mo, Master Dewa akan menjawab setiap permintaan. Menghadapi sikap arogan Su Mo, Yang Mulia Liu Kong berkata dengan lantang, artinya sangat jelas, selama ada yang membunuh Su Mo, Yang Mulia Liu Kong dapat membiarkannya melakukan satu hal. Ini bonusnya. Hadiah besar. Tanyakan saja, betapa menggoda untuk meminta Yang Mulia Liu Kong melakukan satu hal. Apapun kesulitan yang Anda miliki, kekurangan sumber daya, bunuh musuh, bimbingan pengetahuan seni bela diri. Tidak apa-apa, selama kamu membunuh Su Mo, kamu bisa membiarkan Venus Liu menjadi tuan rumah sebuah acara. Hal yang sama berlaku untuk tuan yang terhormat ini, dan saya akan menanggapi permintaan apapun. Kata Tuan Tai Ying yang terhormat, hadiah lain tidak lagi cukup untuk memotivasi, dan hanya hadiah semacam ini yang paling menarik. Dalam sekejap, banyak jenius Gu Yun segera menjadi sesak nafas. Janji Prajurit Bab 2814, Lin Musheng Bab 2815 Lin Musheng Tidak banyak murid di Markas Besar Aliansi Bintang Awan Kuno, hanya lebih dari 3.000 orang, yang jauh lebih sedikit dari Markas Besar Tianlan, hanya sepersepuluh dari yang terakhir. Namun, kualitas para murid di Markas Gu Yun jauh melebihi Markas Aliansi Bintang Tianlan, yang mengambil rute elit. Ada lebih dari 3.000 murid dari Markas Gu Yun, dan hanya ada lebih dari 200 orang yang telah berkultivasi di alam tertinggi. Lebih dari 200 orang, setelah mencapai usia tertentu, perlahan-lahan akan turun ke cabang yang lebih rendah dan melayani sebagai kepala sesepuh cabang. Jadi, orang-orang ini semua jenius super, mereka tidak terlalu berbakat, mereka tidak akan mencapai tingkat kultivasi kesempurnaan agung-alam agung, bakatnya tidak tinggi, dan mereka tidak akan mencapai kultivasi kesempurnaan agung-alam. Alam tertinggi di usia muda. Untuk Pada saat ini, setelah mendengarkan kata-kata yang mulia Liu Kong dan yang mulia Tai Ying, lebih dari 200 jenius, dengan sekejap, terbang ke depan dan terbang ke depan sebuah kamp pembangkit tenaga listrik awan kuno. Kami semua bersedia untuk bertarung, tolong Tuan Liu Kong dan Tuan Tai Ying memutuskan. Lebih dari 200 jenius membungkuk dan memberi hormat dan berkata serempak. Bagaimana mereka bisa menolak perbuatan besar seperti itu? Harta karun, sumber daya, senjata ajaib, del, semuanya kekurangan pasokan, dan bahkan jika mereka kurang, mereka dapat menemukan cara untuk mendapatkannya. janji, tetapi 10 ribu kali lebih berharga daripada harta sumber daya ini. Tak satu pun dari mereka berkompetisi. Lagi pula, hanya tiga orang yang bisa bermain. Semua orang ingin bergerak, jadi biarkan penguasa aliansi menunjuk kandidat. Banyak murid Guyun memandang 200 orang dengan iri di mata mereka. Mereka juga ingin bergerak, tetapi kultivasi mereka tidak cocok. Bukankah Anda mengatakan bahwa sumo adalah basis kultivasi dari alam tertinggi Xiao Cheng? Bagaimana menjadi basis kultivasi alam tertinggi? Banyak murid jenius dari alam tertinggi Da Cheng merasa kasihan di hati mereka. Memang benar sumo luar biasa, tetapi mereka bukan jenius biasa. Yang mulia Liu Kong menugaskannya, yang mulia Tae Ying melirik yang mulia Liu Kong. Lawannya lebih kuat darinya, jadi biarkan pihak lain menugaskan kandidat untuk bertarung. Lord Liu Kong sedikit mengangguk, dan melihat sekeliling kelebih dari 200 murid markas aliansi bintang awan kuno. Adapun kekuatan murid-murid ini, yang mulia guru Liu Kong memiliki pemahaman yang baik tentang mereka. Sebagai perbandingan, murid-murid ini telah berada di gunung suci yang ditangguhkan selama bertahun-tahun, dan masing-masing dari mereka telah terkenal dengan aliansi bintang awan kuno. Namun, sulit untuk mengatakan siapa yang terkuat. Ada enam orang, yang seharusnya menjadi yang terkuat di antara lebih dari 200 orang. Masing-masing dari mereka telah brilian dan menciptakan kecemerlangan tanpa akhir. Namun, sulit untuk mengatakan mana dari enam yang paling kuat, karena karakteristik setiap orang berbeda. Jadi, dia ingin memilih orang yang paling bisa menahan sumo. Meskipun ada kesempatan untuk tiga pertempuran, yang mulia guru Liu Kong berharap bahwa sumo akan diselesaikan dalam satu pertempuran. Jika kamu kalah, kamu akan mati. Apakah kamu mengerti? Tuan Liu Kong bertanya. 200 orang ini dapat dianggap sebagai murid inti mutlak dari aliansi bintang awan kuno. Juga, Tuan orang ini pada dasarnya adalah Tuan dari aliansi bintang awan kuno, dan tidak baik untuk mati. Oleh karena itu, Yang Mulia Liu Kong harus menyebutkan titik ini, jika dia kalah, dia akan mati. Pada saat itu, ketika seseorang benar-benar mati, Tuan-Nya tidak akan mengeluh. Dari sini, dapat dilihat bahwa Yang Mulia Guru Liu Kong sangat mementingkan kekuatan sumo, dan dia tidak memiliki kepercayaan penuh pada orang-orang ini. Dipahami, lebih dari 200 orang berteriak serempak. Lin Muscheng, kamu pergi berperang. Yang Mulia Guru Liu Kong memandang seorang pemuda tampan. Orang ini, mengenakan jubah perak, memiliki perawakan yang jauh lebih baik, wajah yang sangat tampan, dan temperamen yang sangat mulia. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang gemetar di hati mereka. Tentu saja. Banyak orang menduga bahwa Liu Kong Zun terutama membiarkan Lin Muscheng muncul lebih dulu. Mengapa? Karena kekuatan Lin Muscheng bukan yang terkuat, tetapi dia yang paling sulit untuk dihadapi, tidak ada seorang pun. Lin Muscheng adalah legenda. Kelahirannya tidak mulia, tetapi dia bangkit seperti komet dan menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dia tidak berada di alam Raja Paradewa, dia dihargai oleh salah satu guru terhormat Gu Yun dan diterima sebagai murid tertutup. Hanya dalam 5.000 tahun, dia telah mencapai kesempurnaan agung dari alam tertinggi, dan merupakan salah satu orang yang paling menjanjikan di awan kuno untuk dipromosikan ke alam penciptaan. Ya. Pemuda berjubah perak Lin Muscheng mengangguk, tanpa kegembiraan di wajahnya, dia berbalik dan berjalan menuju sumo. 200 aneh jenius lainnya dari alam tertinggi, Zogchen diam-diam menghela nafas dalam hati mereka. Karena Yang Mulia Liu Kong memilih Lin Muscheng, maka pada dasarnya mereka tidak memiliki kesempatan untuk bergerak lagi. Lin Muscheng akan berurusan dengan sumo, dan saya tidak bisa mengatakan bahwa itu hampir pasti, tetapi pada dasarnya sama. Segera, Lin Muscheng datang ke depan sumo, berdiri 5 mil jauhnya dari sumo. Lin Muscheng Lin Muscheng sangat sopan, membungkuk sedikit kepada sumo, dan melaporkan namanya. Setiap lawan layak dihormati. Namun, tidak semua orang memenuhi syarat untuk menjadi lawannya, tetapi sumo adalah salah satunya. Sumo, sumo berkata dengan ringan, di hadapan lawan yang begitu sopan, bahkan jika namanya terkenal, dia akan membalas rasa hormat yang sama. Sebelum ini, saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, saya akan secara terbuka menantang orang-orang yang kultifasinya lebih rendah dari saya. Lin Muscheng berkata dengan ringan, dan pedang panjang muncul di tangannya. Pisau ini setipis sayap jangkrik, transparan. Lanjutkan, sumo tidak ingin mengobrol dengan pihak lain, dan sujian di tangannya memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan. Oke, Lin Muscheng mengangguk, ekspresinya sedikit bermartabat, matanya seperti pisau, dan dia menatap sumo. Set. Itu bergerak, Lin Mu jelas, dan kecepatannya tak terlukiskan, dan dia langsung menyerang sumo. Cepat. Sangat cepat. Sangat cepat. Lin Muscheng masih lima mil jauhnya beberapa saat yang lalu, tapi itu hanya antara kilat dan batu api, dan dia datang ke sumo tanpa mengubah satu pikiran pun. Rambut sumo meledak dalam sekejap, dan dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Ledakan. Kekuatan yang tak tertandingi menghantam tubuh pedang, dan kekuatan itu meledak. Kekuatannya begitu besar sehingga segera menghancurkan ruang ratusan mil di sekitarnya, dan segera menghancurkan sumo ke udara. Lalu terbang menjauh. Namun, ini baru permulaan. Sosok Lin Muscheng bahkan lebih cepat dari bayangan hantu. Sumo baru saja dirobohkan, dan cahaya dingin tajam dari sisi kanannya. Pisau Ki. Energi pedang yang tak tertandingi, kecepatan serangannya bahkan lebih cepat dari yang dipikirkan orang. Tidak hanya itu, kekuatan pisau ini juga sangat kuat. Sudah terlambat untuk berhenti. Karena kecepatan pisau ini lebih cepat dari kecepatan berpikir dan kecepatan memblokir. Ledakan. Pisau itu menebas tubuh sumo dengan keras, dan darah langsung berceceran. Sumo terluka. Untungnya, sumber perlindungan tubuhnya sangat kuat, dan dia juga mengenakan pakaian artefak kelas super yang disempurnakan oleh Penatua Murong. Meskipun pakaiannya robek, itu hanya sedikit luka kulit. Pada saat ini, sumo sangat terkejut. Orang ini luar biasa. Hukum kecepatan. Hukum kecepatan pria ini sangat kuat. Namun, sumo terkejut, tetapi semua penonton tidak terlalu terkejut. Karena mereka sudah mengetahui kemampuan Lin Muscheng, pembunuhan Lin Muscheng selalu merupakan pembunuhan cepat, dan dia tidak akan menggunakan jurus kedua, kecuali orang kuat yang jauh lebih kuat dari Lin Muscheng. Dan mencoba menahan kecepatan Lin Muscheng sama sulitnya dengan langit. Pada saat ini, setelah ragu-ragu menyerang dua gerakan, Lin Muscheng berhenti sementara. Dia memandang sumo dan berkata dengan acu tak acu, sumo, jika kamu tidak bisa menghentikan kecepatanku, pisau berikutnya akan mengenai kepalamu. Baru saja, itu hanya serangan sementara. Dia sedang menguji kecepatan reaksi sumo, dan dia tidak menggunakan kecepatan tercepat dan kekuatan serangan terkuat. Kamu adalah lawan yang layak. Sumo menarik nafas dalam-dalam dan wajahnya menjadi serius. Orang ini memang luar biasa. Kuncinya adalah bahwa hukum tahan luntur terlalu kuat. Saya tidak tahu seberapa besar hukum melahap dapat membatasi kecepatan lawan. Kesempatan untuk menembak, atau dengan kata lain tidak ada kesempatan untuk menyerang lawan. Kamu juga luar biasa. Lin Muscheng menghela nafas pelan, dan kemudian, dia menembak lagi, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap, dan menyerang sumo dengan kecepatan yang tidak bisa dibedakan dengan mata telanjang. Warriors Promise Bab 2815 Strategi Untuk Menang Bab 2816 Strategi Untuk Menang Meskipun wajah sumo tenang, dia telah meningkatkan kewaspadaannya di dalam hatinya. Karena, itu adalah keajaiban bahwa dia bisa terluka pada tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Diakui, dia sedikit ceroboh, atau dia tidak mengerti keterampilan Lin Muscheng, dan dia tidak siap, tetapi meskipun demikian, Lin Muscheng ini tidak mudah. Jadi menghadapi serangan Lin Muscheng lagi, sumo tidak akan membiarkan lawan memiliki kesempatan untuk menyakitinya lagi. Om Gelombang 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 Kekuatan sumber perlindungan tubuh yang sangat tebal mendidih di luar tubuh sumo, dan kekuatan besar dari kekuatan sumber menghancurkan ruang 10 km di sekitarnya menjadi ketiadaan hampir seketika. Kekuatan sumber perlindungan tubuhnya meliputi kekuatan hukum atribut air, kekuatan hukum atribut api, kekuatan hukum atribut kayu dan beberapa hukum lainnya. Bahkan, dalam jarak seribu kaki dari tubuhnya, kekuatan guntur yang tak terlihat berkedip secara vertikal dan horizontal, membentuk medan guntur yang kuat. Sumo tidak menggunakan devoring power, karena itu akan membuat lawannya menyerbu ke arahnya atau menyerangnya lebih cepat. Set. Kecepatan Lin Musyeng tak tertandingi, dan dia datang ribuan kaki di depan sumo seperti kilat. Ledakan Ada ledakan suara, dan pisau ki yang sangat tajam, terbungkus ujung tajam yang tak berujung, membelah domen guntur dalam sekejap, langsung ke dahi sumo. Menghadapi serangan super cepat itu, sumo masih hanya sempat mengangkat pedangnya untuk menghadang. Ledakan Suara ledakan mengguncang langit, kekuatan melonjak, dan langit melesat. Sumo memblokir pisau lagi. Kali ini, sosoknya tidak bergerak sama sekali. Sebenarnya, kekuatan serangan lawan tidak ada artinya bagi sumo. Bahkan jika dia bertahan sepenuhnya, lawan mungkin tidak dapat menembus sumber perlindungan tubuhnya. Karena, kekuatan hukumnya terlalu banyak, dan itu sudah kuat ke tingkat yang luar biasa. Alasan mengapa dia tidak bertahan dengan seluruh kekuatannya bisa dianggap menunjukkan kelemahan karena dia ingin mencari kesempatan untuk melakukan serangan balik. Kecepatan lawan terlalu cepat, sangat cepat sehingga dia tidak bisa mengunci sosok lawan dan tidak bisa melihat tembakan lawan. Setelah pisau tidak berhasil, Lin Musheng muncul di belakang sumo seperti hantu, dan memukul punggung sumo dengan pisau lain. Tapi pedang ini juga diblokir oleh sumo. Dia tidak perlu berbalik, dia mengayunkan pedang panjang di belakangnya untuk memblokirnya. Ini luar biasa. Lin Musheng juga sedikit terkejut dengan kecepatan reaksi sumo. Kali ini kecepatan serangannya lebih cepat dari sebelumnya, dan dia benar-benar diblokir oleh sumo. Ledakan, 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 tanda seru. Selanjutnya, Lin Musheng melancarkan serangan tanpa akhir, menebas sumo dari segala arah dengan pisau satu demi satu. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang terlihat sama sekali, seolah-olah lusinan orang menyerang sumo secara bersamaan. Selanjutnya, Lin Musheng sangat pintar, dia tidak mendekati sumo sama sekali lagi, semua serangan dari kejauhan. Ledakan, tanda seru. Ledakan itu mengguncang langit, dan energi meledak terus-menerus, dan sumo tenggelam dalam energi pedang dalam sekejap. Lin Musheng masih tidak berhenti dan masih menyerang. Sejauh mata memandang, langit dipenuhi dengan energi pedang, dengan gila-gilaan menebas ke arah tempat sumo berada, kecepatannya semakin cepat, dan frekuensi serangan semakin cepat dan semakin cepat. Seberapa cepat itu? Dapat dikatakan bahwa frekuensi serangan Lin Musheng saja bisa bernilai ratusan orang. Dalam sekejap mata, Anda bisa membuat puluhan ribu pisau. Banyak orang terkejut, Lin Musheng benar-benar memenuhi reputasinya. Hukum tahan luntur ini sangat menakutkan. Bagaimana cara memblokir serangan yang sering terjadi? Memang benar bahwa semua orang dapat melihat bahwa, sebagai pembangkit tenaga listrik di alam tertinggi, kekuatan serangan Lin Musheng tidak terlalu kuat, tetapi banyak. Anda membuat pisau, dan setiap orang membayar ratusan pisau. Misalnya, pada saat ini, sumo menghadapi pengepungan panik dari ratusan perfeksionis tertinggi. Oleh karena itu, reputasi Lin Musheng selalu sangat keras, dan jika tidak ada cara khusus, sulit untuk menahannya. Tentu saja, ada banyak musuh dari hukum tahan luntur, seperti hukum S, dan hukum pemadatan, yang dapat sangat membatasi kecepatan hukum tahan luntur. Mustahil, Anda bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Setelah tiga napas, Lin Musheng berhenti menyerang dan berhenti lima mil di depan sumo, sedikit mengernyit. Dalam tiga napas, dia menyerang seratus ribu pisau. Langit berbintang ini telah tenggelam oleh pisau, tetapi tampaknya sumo belum mati. Saat Lin Musheng berhenti menyerang, semua orang melihat ke tengah kompor ki, meskipun terendam oleh katana yang tak berujung, masih ada nafas kehidupan yang kuat. Mari kita kurangi, energi di langit telah banyak hilang, dan sosok sumo terungkap lagi. Tanpa cedera. Bagaimana mungkin, wajah Lin Musheng tenggelam, dia menyerang dengan seratus ribu pisau, tetapi diblokir oleh sumo. Ratusan juta prajurit di antara penonton juga terkejut. Kecepatan reaksi sumo terlalu kuat. Tidak. Sumo tampaknya menggunakan kekuatan beberapa hukum untuk bertahan. Seranganmu terlalu lemah. Sumo memandang Lin Musheng dan berkata dengan suara yang dalam, lawan menyerang seratus ribu pisau, tetapi sebenarnya dia hanya memblokir beberapa ratus pisau di depan, dan tidak ada waktu untuk memblokir bagian belakang, jadi biarkan lawan menyerang. Dengan semua kekuatan hukum, sumber perlindungan tubuhnya telah menantang langit dan merupakan pertahanan yang tak terkalahkan. Betulkah? Lin Musheng menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa kekuatan serangannya tidak terlalu kuat, tapi dia jelas tidak lemah, bahkan lebih kuat dari kebanyakan prajurit dengan pangkat yang sama. Kamu tidak bisa menembus pertahananku. Sumo berkata, berpikir dalam hatinya bagaimana cara mengalahkan lawan. Orang ini tidak mudah dihadapi, kekuatannya tidak terlalu bagus, tetapi kecepatannya terlalu cepat, dia tidak bisa mengunci lawan. Sayangnya, dia tidak memiliki kekuatan magis dari tipe domain kultifasi, jika tidak, dia akan langsung menjebak lawan. Meskipun kekuatan hukum saja dapat membentuk domain sempit di sekitar tubuh, itu masih jauh dari cukup. Bagaimana hasil undiannya? Setelah ragu-ragu sebentar, kata Lin Musheng. Dia juga melihat bahwa dia tidak bisa membunuh Sumo sendirian. Tidak ada yang bisa memblokir serangannya yang adil, yang hanya berarti Sumo memiliki pertahanan melawan langit. Mengikat. Sumo menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu tahu kamu tidak akan kalah. Kalau begitu coba, kata Lin Musheng. Cobalah. Sumo tersenyum sedikit, mengangkat tangannya dan menebas ke arah Lin Musheng dengan pedang. Set. Namun, Lin Musheng hanya berkedip, dan dia datang ke sisi Sumo, hampir seketika bergerak 10 mil, sangat cepat, membuat serangan Sumo secara langsung tidak berhasil. Melihat ini, semua orang menggelengkan kepala secara diam-diam, takut pertempuran ini akan sia-sia. Memang benar Lin Musheng tidak bisa mengalahkan Sumo, tapi Sumo tentu juga tidak bisa mengalahkan Lin Musheng. Di bawah kecepatan tak terkalahkan Lin Musheng, meskipun serangan Sumo sangat kuat, tampaknya pucat dan tidak berdaya. Dua kata. Terlalu lambat. Tuan Liu Kong dan Yang Mulia Tai Ying tidak berekspresi. Ketika Lin Mu melahirkan pisau kedua, mereka sudah tahu bahwa Lin Musheng tidak bisa mengalahkan Sumo. Ketika Lin Musheng yang berbakat menyerang Sumo dengan gila, kekuatan sumber yang meletus dari tubuh Sumo mengandung tujuh atau delapan jenis hukum. Kecepatan seranganmu terlalu lambat, Lin Musheng berkata dengan ringan, dengan keyakinan yang kuat dalam kata-katanya. Selama dia tidak mendekati Sumo, dia akan memiliki kekuatan untuk menjadi tak terkalahkan. Terlalu cepat, silakan. Sumo menggelengkan kepalanya, hantu di tubuhnya bangkit, dan jiwa terlarang itu langsung dilepaskan. Roh primordial tabu terbang ke langit dalam sekejap, berkembang terus-menerus, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi pusaran besar dengan pisau panjang langsung sejauh puluhan mil. Ini adalah mata Lin Musheng menyipit, rasa krisis yang samar muncul di hatinya. Bas gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Kekuatan menelan yang besar menyapu keluar dari pusaran, menutupi seluruh langit berbintang. Hah! Ekspresi Lin Musheng berubah pada awalnya ketika dia merasakan kekuatan melahap, tetapi dia segera santai. Kekuatan melahap hanya membatasi kecepatannya paling banyak 30%, dan memiliki sedikit efek. Meskipun kecepatannya hanya 70%, Sumo berada di luar jangkauannya. Namun, kemudian, ada kekuatan kuat melahap hukum, yang bertindak pada tubuh Lin Musheng seperti belenggu tak terlihat. Kekuatan melahap, hukum melahap. Lin Musheng tersenyum dingin dan berkata, Sumo, hukum melahapmu terlalu rendah, itu hanya bisa mempengaruhi 10% dari kecepatanku. Dia tidak bingung. Roh primordial pusaran Sumo dan hukum melahap akan mempengaruhi kecepatannya paling banyak 40%, dan itu tidak cukup untuk mengalahkannya. Ayo lagi kalau begitu. Sumo berteriak keras dan menggunakan kekuatan hukum S lagi. Tingkat ini lebih rendah. Lin Musheng berdiri diam, tapi dia cukup terkejut. Bagaimana Sumo bisa mengolah kekuatan begitu banyak hukum? Setelah mengatakan itu, sosok Lin Musheng melintas, seolah pamer, menunjukkan kepada Sumo bahwa kecepatannya yang tak terkalahkan masih secepat hantu, lebih dari lima kali lebih cepat daripada rata-rata seniman bela diri kesempurnaan tertinggi. Membunuh. Namun, Sumo, seolah-olah menerima penghinaannya sendiri, masih melancarkan serangan dan bergegas menuju Lin Musheng. Set. Suara Lin Musheng berkedip dan dia menghindar dengan cepat. Dia tidak lagi menyerang, dia hanya hanyut dengan cepat, sehingga mustahil bagi Sumo untuk menyerangnya sama sekali. Namun, Sumo sepertinya tidak mau mengakui kekalahan, dan terus mengejar Lin Musheng, mengejarnya dengan panik. Set. Lin Musheng terus menjentikan dan berputar-putar di langit berbintang ini. Bahkan jika dia tidak bisa mengejar Lin Musheng, bahkan jika dia tidak bisa menyerang Lin Musheng, dia masih akan terus mengejar dan membunuhnya. Tidak ada gunanya. Ini seri. Tidak ada yang bisa membantu siapapun. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertempuran menggelengkan kepala mereka satu demi satu. Sumo ini jelas tidak memiliki harapan untuk menang, namun dia masih tidak menyerah, membuang-buang energinya dengan sia-sia. Ini membuat banyak ahli di Guyun dan Tianlan sedikit mengernyit, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Karena ini adalah pertempuran hidup dan mati, selama tidak ada yang mengaku kalah, pertempuran akan terus berlanjut. Sekitar lusinan napas berlalu, Sumo berhenti, dan Lin Musheng tidak lagi menghindar, tetapi berhenti. Sumo, kamu harus mengenali kenyataan, kamu tidak bisa mengalahkanku, bahkan jika kekuatan tempurmu jauh lebih unggul dariku. Lin Musheng berteriak keras, tetapi dia mencibir ke dalam, Sumo ini sangat gigih, tidak mau mengenali realitas. Namun, karena ini adalah pertempuran hidup dan mati, Sumo tidak akan menyerah, dia hanya bisa menemaninya. Saya menang, Sumo memandang Lin Musheng dengan senyum di wajahnya. Apa? Lin Musheng terkejut. Semua orang di antara penonton tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Sumo. Anda tidak bisa mengalahkan Lin Musheng. Bahkan bangsawan terhormat Gu Yun dan Tian Lan tidak jelas. Yang Mulia Tuan Liu Kong sedikit mengernyit. Dia melirik pusaran menelan besar di atas medan perang, dan ekspresinya berubah tiba-tiba, karena pada saat ini, Lin Musheng berada di tengah area yang ditutupi oleh pusaran menelan. Hati-hati, Yang Mulia Liu Kong berteriak tiba-tiba, tetapi sudah terlambat. Pusaran menelan yang sangat besar tiba-tiba diselimuti tepat di atas kepala Lin Musheng. Ledakan. Kecepatan pusaran menelan yang diselimuti ke bawah sangat cepat, jauh melebihi kecepatan terbang dan kecepatan serangan Sumo, dan area yang diselimuti cukup besar. Tidak baik. Lin Musheng terbangun dalam sekejap, sosoknya melintas, dan dia dengan cepat melarikan diri, terbang menjauh dari area yang ditutupi oleh pusaran menelan. Namun, sudah terlambat. Meskipun kecepatan Lin Musheng tidak tertandingi, kecepatan menelan pusaran tidak lambat, dan area jangkauannya cukup besar, dengan radius puluhan mil. Set. Pusaran menelan besar langsung menyelimuti Lin Musheng, dan bahkan Sumo sendiri. Detik berikutnya, pusaran menelan menghilang tanpa jejak, hanya Sumo yang dibiarkan berdiri sendiri. Pertempuran sudah berakhir. Sumo menghela nafas dalam hatinya, pertempuran ini adalah pertempuran yang sangat menyedihkan. Dia hanya memiliki kekuatan bertarung yang kuat, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Pada akhirnya, ini semua tentang strategi. Dia terus mengejar lawan, dan lawan akhirnya sampai di tengah pusaran yang melanda, jadi dia berhenti dengan tegas. Penonton tercengang. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa pertempuran akan berakhir seperti ini. Luar biasa. Sumo benar-benar memenangkan pertempuran yang seharusnya seri. Dimanakah lokasi Lin Musheng? Apakah dia terjebak dalam pusaran menelan oleh Sumo? Janji Prajurit Bab 2816, tak tahu malu. Sumo harus memenangkan pertempuran dengan Lin Musheng, karena hukum kecepatan lawan seperti artefak tajam, yang harus diperoleh. Oleh karena itu, bahkan dengan licik, dia harus mengalahkan lawan. Lin Musheng tragis. Hukum cepatnya adalah salah satu keterampilan melarikan diri terkuat dan salah satu keterampilan membunuh instan terkuat antara langit dan bumi. Kecuali beberapa hukum yang dapat menahannya, dia tidak memiliki keterampilan. Bisa menahannya. Karena terlalu cepat. Biasanya, melawan seorang Prajurit dengan peringkat yang sama, lawan tidak punya waktu untuk melawan. Satu tembakan sudah cukup untuk membunuh. Dia tahu bahwa Sumo memiliki kemampuan untuk melahap, tetapi kemampuan untuk melahap jauh dari batas kecepatannya. Bahkan jika kecepatannya dibatasi setengahnya, kecepatannya masih beberapa kali lebih tinggi daripada peringkat yang sama. Itu karena dia yakin Sumo tidak bisa menahan kemampuannya, jadi dia bertarung melawan Sumo, tetapi dia masih kalah. Melanjutkan. Setelah melahap Lin Musheng, Sumo melihat ke sisi Guyun, dan menatap wajah Yang Mulia Guru Liu Kong dan Yang Mulia Taing. Pada saat yang sama, dia dengan cepat memperbaiki Lin Musheng. Jika lawan tertelan olehnya, itu berarti kematian. Namun, itu akan memakan waktu untuk benar-benar memperbaiki lawan. Yang Mulia Liu Kong dan Yang Mulia Taing memiliki ekspresi yang sangat suram di wajah mereka, dan mereka kalah dalam pertempuran pertama, yang membuat hati mereka mendidih dengan niat membunuh. Namun, aturan telah ditetapkan, dan mereka tidak bisa mengatakan apa-apa kecuali mereka pergi berperang. Lei Qingcheng, kamu pergi. Kali ini, Yang Mulia Guru Taing angkat bicara, dan dia memilih orang yang cocok. Dia dapat melihat bahwa pertahanan sumo sangat kuat, jadi dia harus menemukan seseorang dengan kekuatan serangan yang cukup untuk memiliki kesempatan mengalahkan sumo. Dan Lei Qingcheng adalah makhluk paling kuat di antara lebih dari 200 murid kesempurnaan agung-alam agung. Lei Qingcheng, mengolah kekuatan guntur dan api, memahami hukum atribut guntur dan api, kekuatan serangannya sangat kuat, hanya untuk menahan sumo, karena sumo juga memiliki dua jenis kekuatan ini, tetapi tidak terlalu kuat. Seorang pemuda tinggi dan kuat melangkah keluar. Orang ini tingginya lebih dari 2 meter, mengingatkannya bahwa dia sangat kekar, seperti bukit, perkasa dan mendominasi. Mata semua orang terfokus pada Lei Qingcheng, dan hati mereka penuh harapan. Lei Qingcheng ini jauh lebih bergensi dan kuat daripada Lin Muscheng. Kekuatan Lin Muscheng tergantung pada kecepatannya. Dalam arti tertentu, dia parsial, kecuali untuk kecepatannya. Dan Lei Qingcheng berbeda, prestisinya tergantung pada kekuatannya yang seperti besi. Di bawah konfrontasi head-to-head, Lei Qingcheng jelas merupakan eksistensi terkuat di antara para murid markas aliansi bintang awan kuno. Lanjutkan. Sumo menatap Lei Qingcheng, dia merasakan kekuatan yang tak tertandingi pada orang ini, yang membuatnya santai. Gelombang, iki sastra tanda pagar dan pembaruan tercepat. Dia tidak khawatir tentang orang lain menjadi kuat, tetapi dia khawatir tentang orang lain yang salah jalan. Sesuai keinginan kamu, Lei Qingcheng juga tidak mencemoh sumo. Pada saat ini, dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Tubuhnya melonjak dengan energi, api menyala, kilat menyambar. Kekuatan guntur dan api yang mengerikan digabungkan dengan sempurna, dan bahkan dalam radius 10 mil di sekitarnya, itu berubah menjadi bidang guntur dan api yang luas, menghancurkan segalanya. Suara mendesing. Dia tiba-tiba mempercepat dan menyerang sumo seperti kilat. Kecepatan Lei Qingcheng sangat cepat. Tentu saja, ini adalah kecepatan seorang seniman bela diri tertinggi yang normal, dan itu tidak dapat dibandingkan dengan Lin Musheng sebelumnya. Saat Lei Qingcheng mendekati sumo, di atas tubuhnya, guntur dan api menyala. Pergi. Tiba-tiba, Lei Qingcheng mendorong tangannya tiba-tiba, dan api guntur besar di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi singa api besar, bergegas menuju sumo. Mengaum. Raungan besar mengguncang langit, singa yang menyala ini, dengan panjang tubuh seribu sang, nyala api membakar tubuhnya, kekuatan guntur di tubuhnya seperti puluhan ribu ular sanca guntur berlari liar. Kekuatan guntur dan api yang menakutkan luar biasa, mengejutkan semua arah. Bahkan jika mereka berada ratusan mil jauhnya, banyak prajurit alam tertinggi Xiao Cheng dan bahkan prajurit alam tertinggi Da Cheng merasa seperti tercekik dan tubuh mereka akan runtuh. Ini menyebabkan banyak orang mundur dan pergi dengan cepat. Kekuatan serangan bulat, Lei Qingcheng jauh lebih kuat dari Lin Mu Cheng. Hanya satu pedang yang dibutuhkan untuk melawanmu. Dalam menghadapi serangan kekerasan Lei Qingcheng, sumo sangat acuh tak acuh. Pedang panjang di tangannya meledak dengan cahaya pedang, dan pedang tersapu. Dihadapkan dengan serangan frontal yang kuat, sumo secara alami tidak akan menggunakan taktik lagi, dan kekuatan tempur yang kuat tiba-tiba meletus. Set. Ini adalah pedang yang sangat menakutkan. Sumber kekacauan yang kuat tidak hanya mengandung kekuatan roh primordial, tetapi juga hukum guntur pada tahap awal Orde Kedelapan, serta hukum api dan sifat logam dari Orde Ketujuh Kesempurnaan Besar. Hukum, dan hukum kehancuran, hukum air, hukum kayu, hukum bumi, dan hukum melahap di akhir urutan ketujuh. Hancurkan semuanya. Hancurkan. Energi pedang kacau yang kuat langsung merobek Thunder Fire Lion dan mengenai Lei Qing Cheng secara langsung. Langit penuh dengan petir. Lei Qing Cheng tidak memiliki kecepatan Lin Mu Sheng, dan untuk memaksimalkan kekuatan serangannya dan membuat sumo tidak bisa mengelak, dia sangat dekat. Ledakan. Sebuah ledakan merobek semua darah dan hujan. Di mata semua orang, Lei Qing Cheng yang perkasa langsung hancur menjadi awan darah. Setiap orang yang menyaksikan pertempuran merasakan jantung mereka berkedut dan kulit kepala mereka pecah. Karena pedang sumo terlalu kuat, itu sangat kuat, ini adalah kekuatan serangan yang tak tertandingi, dan itu membunuh Lei Qing Cheng dalam satu gerakan. Di mana kekuatan alam tertinggi Daceng, yang telah jauh melampaui kesempurnaan agung alam tertinggi, dan mendekati kekuatan 2 atau 3 persen dari penguasa alam penciptaan Cuceng. Namun, ini tidak terlalu sulit bagi sumo. Karena, saat dia melahap lebih banyak roh dan hukum primordial, kekuatan tempurnya telah tumbuh. Berbagai hukumnya mungkin tidak terlalu tinggi, tetapi cukup. Selanjutnya, dia menelan banyak roh primordial yang kuat dan menggabungkannya ke dalam Qi Umu Hong Meng. Namun, meskipun roh primordial ini diintegrasikan ke dalam kivalet primordial, mereka masih dapat digunakan, seperti roh primordial terlarang milik sendiri, yang merupakan roh primordial yang melahap. Sebagai contoh lain, tander Ding Yuan Shen milik Lu Yuan Ding diintegrasikan ke dalam Qi Umu Hong Meng. Meskipun sumo tidak menggunakan Qi Umu Hong Meng, dia juga bisa mengaktifkan kekuatan guntur Ding Yuan Shen saja. Suara mendesing. Namun, Lei Qing Cheng tidak mati. Dia memang jenius yang kuat. Tubuhnya hancur berkeping-keping, tetapi roh primordialnya bergegas keluar dalam sekejap dan mundur dengan cepat. Lei Qing Cheng awalnya adalah seorang San Sheng Yuan Shen, tetapi hanya ada satu Yuan Shen yang dia selamatkan, ular panjang guntur dan api. Set. Roh primordial ular panjang guntur dan api ini, dalam sekejap, dengan cepat melarikan diri, melarikan diri ke depan Tuan Liu Kong dan yang lainnya, jelas tidak siap untuk bertarung lagi. Ini adalah pertempuran hidup dan mati, kamu tidak bisa melarikan diri, kamu hanya bisa terus bertarung. Sumo berteriak keras alih-alih mengejar Thunder Fire Long Snake milik Lei Qing Cheng. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang dari awan kuno mengubah warna mereka lagi. Terus berjuang, bukankah Lei Qing Cheng sekarat? Kamu telah memenangkan pertempuran ini, mari kita mulai pertempuran ketiga. Salah satu master terhormat Gu Yun berkata dengan sungguh-sungguh, dia adalah master Lei Qing Cheng, dan tentu saja dia tidak akan membiarkan murid-muridnya mati lagi. Tuan Gu Yun yang terhormat, ini adalah pertempuran hidup dan mati, hanya hidup atau mati. Sumo melanjutkan, ini adalah aturan yang telah ditentukan sebelumnya yang tidak dapat diubah. Ya, hidup dan mati harus dipisahkan. Kamu harus mengikuti aturan. Haha, lelucon apa? Jika Sumo dikalahkan, apakah kamu akan membiarkannya melarikan diri? Sejumlah besar pembangkit tenaga listrik Tianlan berteriak keras, dan tentu saja mereka tidak akan setuju dengan kata-kata guru Yang Mulia Gu Yun ini. Ini membuat Gu Yun dan banyak orang berubah warna. Lei Qing Cheng hanya memiliki satu jiwa yang tersisa, dan hanya ada satu jalan buntu dalam pertempuran, dan tidak ada cara untuk bertahan hidup. Sumo, kamu sudah menang, jadi mengapa menjadi agresif? Yang Mulia Liu Kong berkata dengan keras, dan setelah berbicara, dia melihat Yang Mulia Gu Ye dan semua pembangkit tenaga listrik tingkat bangsawan Tianlan yang terhormat, dan berkata, semuanya, Sumo memenangkan pertempuran ini, dan hasilnya telah dibagi, bagaimana apakah perang ini sudah berakhir. Dia tahu bahwa dia tidak masuk akal dengan Sumo. Selama pembangkit tenaga listrik Tianlan setuju, Sumo pasti akan setuju. Ya, Yang Mulia Gu Ye menganggup tanpa banyak berpikir. Mereka hanya ingin menyelesaikan konflik dengan Gu Yun, dan tidak ingin konflik menjadi semakin intens. Sumo terdiam ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak berharap Yang Mulia Gu Ye berbicara dengan sangat baik. Dia ingin melahap roh primordial Lei Qing Cheng. Namun, karena Yang Mulia Gu Ye adalah sama, dia tidak akan keberatan. Tidak ada salahnya jika Anda tidak bisa menelannya. Kalau begitu mari kita pergi ke pertempuran ketiga. Sumo melanjutkan, dua pertempuran sudah berakhir, hanya perlu bertarung sekali lagi, maka meroketnya akan terpecahkan. Bahkan jika Gu Yun tidak mau, dia akan melepaskan Tu Ying dan yang lainnya. Namun, kali ini, lebih dari 200 jenius di markas aliansi bintang awan kuno semuanya mundur di dalam hati mereka. Kerumunan saling memandang dengan cemas dan kemudian berbicara. Saya keluar. Saya keluar. Aku juga berhenti. Lebih dari 200 jenius dari markas aliansi bintang awan kuno mengepalkan tangan mereka pada Yang Mulia Liu Kong dan Yang Mulia Tai Ying, dan kemudian semua mundur ke kerumunan di belakang. Tak satu pun dari mereka yang bodoh. Saya awalnya berpikir saya memiliki kekuatan untuk melawan sumo, jadi saya keluar. Sekarang, tidak mungkin melakukan apapun, dan melawan sumo lagi berarti secara aktif mencari kematian. Semua orang tercengang, Yang Mulia Liu Kong dan Yang Mulia Tai Ying, dan Yang Mulia lainnya dari awan kuno, semuanya menjadi hitam. Tidak ada yang tersisa. Lebih dari 200 murid Zogchen alam tertinggi di markas Guyun semuanya mundur dan berjalan dengan bersih. Hahaha. Aliansi bintang awan kuno, yang sangat besar, sebenarnya menakutkan. Sungguh konyol bahwa tidak ada orang yang berani bertarung. Semua pengecut. Prajurit Tianlan yang tak terhitung jumlahnya tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, mengejek aliansi bintang awan kuno dengan lancang. Malu. Malu besar. Ini membuat semua prajurit aliansi bintang awan kuno, apakah mereka murid atau tuan yang mulia seperti Liu Kong, gemetar karena marah. Ini menakutkan. Lebih dari 200 murid kesempurnaan agung alam tertinggi ditakuti oleh Sumo, seseorang dari alam tertinggi. Jika tidak ada yang datang untuk bertarung, maka masalah ini selesai, dan kamu segera lepaskan mereka. Sumo berkata dengan keras. Orang-orang kuat Guyun saling memandang dengan cemas, apakah mereka menyerah begitu saja. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh Sumo. Namun, tidak ada yang berani melawan. Liu Kong, kami sudah memberimu kesempatan. Jika Anda tidak memiliki siapapun untuk dilawan, maka mari kita akhiri. Tuan Gu Ye berkata. Wajah Tuan Liu Kong pucat pasi, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia sedikit tidak mau di dalam hatinya, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya. Tidak mungkin untuk menembak secara langsung. Master Tai Ying yang terhormat merenung dalam hatinya, lalu menatap yang mulia Tianjue tidak jauh di belakangnya, dan berkata, Tianjue, pergi dan ambil tindakan. Tertegun. Master Tianjue tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun dia juga seorang praktisi kesempurnaan agung dari alam tertinggi, dia berusia ratusan ribu tahun, dan dia bukan seorang junior. Bisakah saya bermain dengan cara ini juga? Tidak hanya Supreme Being yang tercengang, tetapi semua orang tercengang. Bahkan Sumo terkejut, jika tidak ada murid yang mau mengambil tindakan, apakah dia mengirim seorang penatua untuk mengambil tindakan? Tuan Tai Ying yang terhormat, Anda tidak salah, dapatkah Tuan Tianjue dianggap sebagai junior? Tuan Gu Ye berkata dengan dingin, Tuan Tianjue puluhan kali lebih tua dari Tuan Tai Ying hari ini. Panjang umur. Yang paling penting adalah bahwa generasi yang lebih tua dari prajurit kesempurnaan tertinggi ini telah terlalu lama terjebak di alam keberuntungan, dan telah mengumpulkan ratusan ribu tahun atau lebih, dan kekuatan mereka sangat kuat. Ya. Itu hanya konyol, makhluk tertinggi telah menjadi kepala tetua selama ratusan ribu tahun, jadi bisakah dia dianggap sebagai junior? Tai Ying menghormati Tuhan, kamu terlalu tak tahu malu. Orang-orang di Tianlan tidak mau lagi. Ini terlalu lucu. Jika tidak ada murid yang mau mengambil tindakan, biarkan para tetua dari generasi yang lebih tua mengambil tindakan. Master Tianjue juga seorang bujangan, matanya berkilat, dan dia segera berkata dengan keras, orang tua ini bukan lagi kepala tetua cabang Qinghua, dan sekarang dia adalah murid dari markas aliansi, tentu saja dia bisa bermain. Petik 2. Omong-omong, Tuan Tianjue melangkah keluar. Dia benar-benar ingin membunuh Sumo sendiri, tetapi sekarang Lord Tai Ying telah menciptakan kesempatan untuknya, dia secara alami tidak dapat melewatkannya, kekuatannya tidak sebanding dengan Lei Qingcheng dan Lin Musheng. Dia tinggal di alam kesempurnaan agung dari alam tertinggi selama lebih dari 300 ribu tahun. Selama lebih dari 300 ribu tahun ini, berbagai kekuatan magisnya telah mencapai puncaknya. Tak tahu malu. Semua orang di Tianlan tidak bisa berkata-kata tentang kata-kata Tianjue. Pensiun posisi kepala penatua cabang dan menjadi murid markas aliansi Bintang Awan Kuno. Apakah aliansi Bintang Awan Kuno memiliki presiden ini? Tidak pernah memilikinya. Saat ini bahkan yang mulia guru Liu Kong dan beberapa orang kuat dari Gu Yun merasa sedikit malu di hati mereka. Namun, mereka secara alami tidak akan banyak bicara. Jika tidak ada murid untuk bertarung, maka para tetua hanya bisa bertarung. Terlalu tak tahu malu. Wajah kalian dari Gu Yun benar-benar membuka mata bagi kami. Tuan Tianjue, apakah Anda pikir kita semua idiot? Tianjue yang lebih tua, apakah kamu masih tidak tahu malu? Banyak orang Tianlan berteriak dan bahkan menghina. Namun, yang mulia Tianjue tidak mengubah wajahnya, melangkah maju, berjalan langsung ke lapangan, dan berdiri 10 mil jauhnya dari Sumo. Tuan Tianjue, saya menerima tantangan Anda. Sumo berkata dengan keras, ini juga musuh, jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Sumo, saatnya untuk mengakhiri keluhan kita. Rambut venerable Tianjue sedikit beruban, tapi matanya lebih tajam dari kilat. Balas dendam murid akan dibalaskan hari ini. Janji prajurit bab 2817, ketakutan. Gemetar. Sumo menerima tantangan dari Supreme Being, yang membuat banyak orang di Ancient Cloud Star Alliance menghela nafas lega. Penampilan yang mulia Tianjue, meskipun agak tidak tahu malu, tetapi ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Bagaimanapun juga, tidak ada murid muda yang mau bermain, dan tidak ada yang memiliki kemampuan untuk mengalahkan Sumo. Namun, banyak orang di Tianlan tidak setuju. Sumo, jangan tertipu oleh aliansi bintang awan kuno, kekuatan Tianjue laur sangat kuat. Seseorang berteriak keras, jelas mengetahui lebih banyak tentang kemampuan Tianjue. Iya, mereka melanggar aturan, kamu tidak perlu bertarung dengan Dewa Surgawi. Tuan Taeying yang terhormat, Anda adalah Tuan terhormat dari alam penciptaan Anda, Anda sangat tidak tahu malu. Banyak orang dari Tianlan berteriak keras, mengingatkan Sumo, dan bahkan menghina Tuan Taeying. Namun, Master Taeying Zun tanpa ekspresi dan tidak membantah sama sekali. Banyak prajurit Gu Yun tahu mereka salah, dan tidak ada yang membantahnya. Sumo, hati-hati. Tuan Gu Ye akhirnya angkat bicara dan mengingatkan Sumo bahwa dia tidak menghentikan Sumo. Karena Sumo bersedia bertarung dengan Guru Surgawi, tidak perlu menghentikannya. Untuk seorang jenius yang tak terkalahkan seperti Sumo, dia hanya bisa bergerak maju tanpa mundur selangkah, jika tidak, hati seni bela dirinya yang tak terkalahkan akan hancur. Sumo tidak memandang Yang Mulia Tuan Gu Ye, tetapi menganggup diam-diam, pedang panjang di tangannya perlahan terangkat, dan semangat juang yang kuat perlahan meletus. Banyak prajurit Tianlan tidak berteriak. Karena Yang Mulia Guru Gu Ye telah setuju, pertempuran ini tidak dapat dihindari. Namun, mereka masih memiliki kepercayaan besar pada Sumo. Dalam pertempuran sebelumnya, kekuatan Sumo telah terungkap. Sumo, kamu memang menentang langit. Tidak hanya kekuatan kekacauan yang kuat, tetapi Anda juga memahami kekuatan banyak hukum. Namun, kekuatan hukum Anda terlalu lemah. Yang terkuat seharusnya adalah hukum guntur. Ini baru tahap awal dari Orde Kedelapan. Jubah Tianjue, tanpa angin, secara otomatis, aura tertinggi, melonjak di tubuhnya. Lanjutkan. Wajah Sumo serius, dia akan membunuh Lord Tianjue lebih dari dia. Pada awalnya, orang ini juga menyerangnya, di perjamuan Tao Tianhua. Tentu saja, Sumo tidak akan meremehkan orang ini. Jika dia bisa berkultivasi ke alam tertinggi, bakat dari makhluk tertinggi pasti tidak akan buruk. Orang yang paling penting, generasi yang lebih tua dan yang lebih kuat, yang telah tinggal di alam kesempurnaan tertinggi untuk waktu yang lama, pasti tidak akan lemah. Mungkin beberapa orang lemah dari generasi yang lebih tua tidak terlalu kuat, tetapi karena Tuan Taiying telah membiarkan Tianjue bermain, itu berarti bahwa orang ini pasti lebih kuat dari Lei Qingcheng, bahkan jauh melampauinya. Bagus sekali, lelaki tua itu berusia 200 ribu tahun, dan dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Banyak keterampilan yang belum pernah ditunjukkan. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk menghapus keluhan antara Tianlan dan Gu Yun. Master Tianjue berkata dengan keras, dan segera, dia mengangkat langkahnya dan berjalan perlahan menuju Sumo. Master Tianjue tampaknya berjalan sangat lambat, tetapi sebenarnya dia berjalan seribu kaki. Mengikuti jejaknya, aura misterius mekar dengan liar. Pada saat ini, seluruh tubuh Sumo bergetar, dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Takut. Perasaan takut tiba-tiba muncul di hatinya, dan ketika guru surgawi terus mendekat, ketakutan di hatinya terus meningkat. Perasaan ini sangat aneh, makhluk tertinggi surgawi bukanlah binatang buas, tetapi dapat membuat ketakutan di hati orang meningkat dengan liar. Segera, Sumo tampaknya tidak dapat mengendalikan tubuhnya, jantungnya terus berkedut, dan ketakutan yang tak terbatas meledak liar di dalam hatinya. Ah! Puff gelombang-gelombang. Pada saat ini, sejumlah besar orang dari Tianlan dan Guyun, atau seniman bela diri di sekitarnya, banyak orang menjadi pucat, dan bahkan kotoran dan air seni keluar. Beberapa prajurit dengan tingkat kultifasi rendah, bahkan jika mereka berada ribuan mil jauhnya, langsung runtuh dan jatuh ke tanah. Hukum ketakutan. Tuan Buye menyipitkan matanya dan menatap Tuan Tianjue. Hari ini, Master Tianjue benar-benar menyadari hukum ketakutan yang aneh, dan levelnya sangat tinggi. Justru itulah yang membuatnya khawatir. Banyak dari pembangkit tenaga listrik generasi yang lebih tua, karena ketidakmampuan mereka untuk menembus alam mereka untuk waktu yang lama, akan mengembangkan berbagai hukum dan kemampuan khusus, tetapi saya tidak berharap bahwa maha guru Tianjue akan benar-benar memahami hukum ketakutan. Hukum ketakutan. Wajah Sumo pucat, dan dia juga langsung tahu mengapa dia takut. Karena, aura yang memancar dari guru surgawi memenuhi seluruh langit berbintang, ini adalah kekuatan dari hukum ketakutan yang aneh. Dia secara alami memahami hukum ketakutan sendiri, tetapi itu hanya kesempurnaan besar tingkat pertama, levelnya terlalu rendah, dan dia tidak pernah menggunakannya. Namun, mengetahui adalah mengetahui, kekuatan hukum ketakutan mempengaruhinya sepanjang waktu. Sumo menggunakan sumber perlindungan tubuh yang kuat, dan bahkan dengan kekuatan hukum di seluruh tubuhnya, dia masih tidak dapat mengisolasi penetrasi hukum ketakutan. Mendaki. Haha, Sumo, apakah kamu takut? Melihat wajah Sumo pucat dan tubuhnya gemetar terus-menerus, wajah Tianjue agak tua, tetapi merah dan bersinar, seolah-olah dia puluhan ribu tahun lebih muda dalam sekejap. Gemetar, putus asa. Master Tianjue tertawa liar dan melanjutkan, ketakutan yang tak terbatas akan mengikis hatimu dan menghancurkan keinginanmu. Hanya dengan berlutut dan menyembah kamu bisa membebaskan dirimu sendiri. Master Tianjue terus mendekati Sumo selangkah demi selangkah, dengan teriakan panik di mulutnya. Tentu saja dia bukan orang yang sembrono, tetapi kata-kata di mulutnya akan mempercepat disintegrasi kehendak musuh. Hukum ketakutan, dia mulai memahaminya lebih dari seratus ribu tahun yang lalu. Dia mampu memahami hukum ini karena dia mendapat kesempatan besar. Karena hukum ketakutan mencapai tingkat yang sangat tinggi, dia jatuh cinta padanya. Kuasai perasaan takut. Musuh akan berada di depannya, pikiran akan runtuh, kehendak akan runtuh, seperti semut yang rendah hati. Tentu saja, hukum ketakutan itu sendiri tidak memiliki kekuatan apapun, satu-satunya fungsi adalah menghancurkan kehendak orang lain dan menghancurkan semangat orang lain. Di seluruh aliansi bintang awan kuno, tidak lebih dari lima orang yang tahu bahwa dia telah memahami hukum ketakutan, karena dia jarang menggunakannya. Lord Taiying tahu, jadi lawan membiarkannya bertarung. Sebagai kepala tetua cabang Qinghua, dia tidak memiliki musuh, jadi dia sangat jarang menggunakan kekuatan hukum ini. Namun, setiap kali dia menggunakan hukum ketakutan, itu membuatnya merasa lebih nyaman. Dia menyukai perasaan ini, dan perasaan menguasai ketakutan pikiran orang lain. Seolah-olah, dia adalah pemuasa di atas. Melihat Master Tianjue yang mendekat, Sumo menarik nafas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan tubuhnya, menekan rasa takut di hatinya. Namun, ketakutan ini seperti gelombang tanpa akhir, terus-menerus mengalir ke dalam hatinya, membuat sumber tubuhnya sedikit bingung. Gemetar, Sumo, kamu hanya bisa dibebaskan jika kamu berlutut, jika tidak, ketakutan yang tak terbatas akan menenggelamkanmu, dan kamu tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari belenggu kegelapan. Tianjue terus berteriak, dia tidak terburu-buru untuk bergerak, hanya membiarkan rasa takut mengikis keinginan Sumo adalah waktu terbaik baginya untuk bergerak. Kamu seperti dewa tua, mati untukku. Sumo meraum dengan marah, cahaya pedang di tangannya menyala, dan dia menebas ke arah Mahaguru Surgawi dengan panik. Ledakan. Dalam sekejap, lusinan pedang kis setinggi 10 ribu kaki terbang menuju Master Jue Surgawi dengan panik, dengan kekuatan mengerikan yang menakutkan selama sembilan hari. Menghadapi serangan Sumo, Master Tianjue menari dengan kedua tangan, dan pedang sepanjang tiga kaki yang terbentuk dari sumber energi yang tak terhitung jumlahnya memancarkan kekuatan pedang tanpa akhir, menghadapi serangan Sumo di mana-mana. Ledakan. Ledakan yang mengejutkan terdengar memekakkan telinga, dan sungguh mengherankan bahwa Mahaguru Tianjue benar-benar memblokir serangan Sumo secara langsung, dan tidak tertinggal sama sekali. Pada saat ini, semua orang terkejut. Mereka tidak dikejutkan oleh kekuatan serangan tertinggi, tetapi dikejutkan oleh fakta bahwa kekuatan Sumo telah turun drastis. Hampir semua orang dapat melihat bahwa pukulan marah Sumo telah sangat mengurangi kekuatannya, jauh lebih sedikit daripada yang membunuh Lei Qing Cheng. 30 persen, yang mulia guru Gu Ye berbisik pada dirinya sendiri. Dia jelas merasa bahwa kekuatan Sumo telah turun 30 persen. Ini bukan pertanda baik, jelas bahwa kekuatan Sumo telah dipengaruhi oleh rasa takut. Hantu tua ini, wajah Jin Wu Xiang Muram. Dalam dua pertempuran sebelumnya, dia tidak khawatir sama sekali, karena dia tahu bahwa Sumo menentang langit, tetapi pada saat ini, dia harus khawatir. Dia telah mengenal Tuan Tianjue selama ratusan ribu tahun, dan dia baru mengetahui hari ini bahwa Tuan Tianjue telah benar-benar memahami hukum ketakutan yang begitu menakutkan. Sumo, perlawanan tidak berguna, ketakutan telah mengikis hatimu, perlawanan hanya akan membuatmu semakin tenggelam. Tuan Tianjue berhenti, dan sekarang, kekuatan Sumo masih sangat kuat, dia sulit dikalahkan, dan ketakutan yang harus dibiarkan semakin meningkat di hati Sumo. Apakah kamu merasa putus asa? Ketakutan terus tumbuh di hatimu, keputus asaan akan mengambil alih hatimu, dan kamu tidak akan bisa melepaskan dirimu dalam gemetar dan putus asa. Supreme Tianjue memancar tanpa henti, dan dia tidak menyerang, tetapi terus menggunakan bantuan verbal untuk lebih memperdalam penyebaran ketakutan dan mempercepat penghancuran wasiat Sumo. Sumo tidak lagi menyerang. Dia perlahan menutup matanya dan menggunakan tekadnya untuk terus menekan rasa takut di hatinya. Ketakutan ini seperti iblis yang tidak terlihat, tidak terlihat dan tidak terlihat, tetapi dapat sangat mempengaruhi efektivitas tempurnya. Ketakutan seperti gelombang tak terbatas, terus tumbuh di hatinya, membuat seluruh tubuhnya gemetar, hatinya gelap, dan dia bahkan tidak bisa sepenuhnya memotivasi hukum dan kekuatan roh primordial. Karena ketakutan, dia menekan kekuatan jiwanya. Sekarang, seolah-olah dia sudah putus asa, tanpa jalan keluar, ketakutan di hatinya dengan putus asa membuatnya menyerah untuk melawan. Takut, gemetar. Di telinganya, suara Lord Tianjue masih terus terngiang. Sumo bekerja keras untuk menekan rasa takut di hatinya, dan tidak mendengarkan kata-kata Lord Tianjue seperti dewa. Pada saat ini, para penonton terdiam, dan sementara banyak orang terkejut, mereka juga merasa jijik pada yang maha tinggi. Di masa lalu, di mata semua orang, Master Tianjue adalah orang yang kuat dengan gaya abadi, tetapi di hati banyak prajurit muda, Master Tianjue sangat dihormati. Tapi sekarang adegan ini benar-benar menumbangkan kognisi mereka. Pada saat ini, Tianjue seperti iblis. Warriors Promise Bab 2818, tidak bisa menghentikannya. Penonton terdiam, kecuali yang maha tinggi, yang terus membuat suara arogan dan menggoda. Kekuatan hukum ketakutan tidak perlu dipertanyakan lagi. Banyak orang kuat yang sangat jauh dipenuhi dengan ketakutan di hati mereka. Ketakutan ini dapat sangat mempengaruhi efektivitas tempur. Jika rasa takut tidak dapat diatasi, kemungkinan kekalahan Sumo sangat tinggi. Namun, semua orang dapat melihat bahwa kekuatan tempur sebenarnya dari Tianjue jelas jauh lebih rendah daripada Sumo, jadi pada saat ini, Tianjue tidak lagi menyerang. Gunung Gantung, di Istana Perak, reinkarnasi Tianzun berjalan keluar dari istana pada waktu yang tidak diketahui. Matanya, menatap langit berbintang, jatuh pada Tianjue dan Sumo, dan alisnya sedikit berkerut. Hukum ketakutan ini sebenarnya bisa menekan Sumo, sungguh tidak mudah. Namun, dia tidak khawatir. Dengan menaklukkan rasa takut, Nirvana dapat dicapai, Sumo, ini tidak sulit bagimu. Sambil menghela nafas, reinkarnasi Tianzun berbalik dan kembali ke istana. Dia berharap Sumo akan menang, dan dia percaya bahwa Sumo bisa menang. Pada saat ini, tubuh dan pikiran Sumo sudah mencoba yang terbaik untuk menekan rasa takut di hatinya. Selain itu, dia berkemauan keras, kuat dalam semangat, dan pengaruh hukum ketakutan dapat dikendalikan sampai batas tertentu untuknya. Dengan kata lain, tidak mungkin bagi Law of Fear untuk menghancurkan kehendaknya, mempengaruhi paling banyak 30% dari kekuatan tempurnya. Setelah beberapa saat penindasan, ketakutan di hatinya tidak lagi meningkat, dan secara bertahap dipertahankan pada suatu tahap. Meskipun ini adalah pukulan kecil baginya, itu tidak akan mempengaruhi situasi pertempuran. Tentu saja, Hong Mengziki Sumo tidak akan menggunakannya dengan mudah, tetapi dia masih memiliki hukum pemanggilan, yang dapat sangat meningkatkan kekuatannya. Namun, berurusan dengan Supreme Being, dia tidak akan semudah berurusan dengan Lei Qing Cheng, karena dia menginginkan hukum ketakutan. Lei Qing Cheng mengembangkan hukum atribut guntur dan api, yang sangat membantu Sumo, tetapi tidak ada salahnya. Dan hukum ketakutan berbeda, hukum ini tidak hanya misterius, tetapi juga sangat sedikit orang yang mempraktikannya. Jika Anda melewatkannya hari ini, Anda tidak tahu kapan Anda akan bertemu dengan orang-orang yang mempraktikkan hukum ketakutan lagi. Jadi, untuk berurusan dengan yang maha tinggi, dia tidak bisa membunuh, dan dia tidak bisa membiarkan jiwa pihak lain dan melarikan diri, dia ingin melahap jiwa pihak lain. Jadi, segera, wajah Sumo menjadi lebih putih dan lebih putih, tubuhnya semakin gemetar, dan sumber energi di tubuhnya terus-menerus kacau. Adegan ini membuat banyak orang di Tianlan terlihat serius. Mungkinkah Sumo tidak bisa menghentikan erosi, hukum ketakutan? Bahkan yang mulia guru Gu Ye dan maha guru Jin sedikit mengernyit, ekspresi mereka penuh kesungguhan. Jika orang di tempat kejadian adalah yang paling tidak khawatir, itu mungkin Ling Chang. Dia berdiri di belakang orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di Gu Yun, menonton adegan ini dari kejauhan. Dia tahu kemampuan Sumo, jadi dia tidak percaya bahwa Sumo akan kalah. Sumo, berlutut, gemetar. Ketika Master Tianjue melihat ini, suara di mulutnya tiba-tiba menjadi lebih keras dan dia berjalan beberapa ratus meter ke depan. Namun, dia tidak berani mendekati Sumo, dan dia tidak berani ceroboh. Dia harus memastikan bahwa wasiat Sumo telah hancur, atau kekuatannya telah berkurang setengahnya sebelum dia membuat tembakan yang menggelegar. Dia memiliki jurus pamungkas. Tentu saja, jurus pamungkasnya mungkin dapat membunuh prajurit lain dengan pangkat yang sama, tetapi dia tahu dalam hatinya bahwa jika kekuatan Sumo lebih dari 70%, jurus pamungkasnya tidak akan efektif. Semangat Master Tianjue dimotivasi dengan kuat, dan dia dengan panik melepaskan hukum ketakutan, dan kekuatan hukum tak terlihat melonjak ke arah Sumo. Wajah Sumo sekucat kertas di depan hukum ketakutan yang kuat ini. Set. Di depan yang mulia Tianjue, muncul belatih setinggi dua kaki, setipis sayap jangkrik, transparan. Dengan lambayan besar tangannya, pedang pendek itu seperti sambaran petir, terbungkus kekuatan pedang, dan menembak Sumo. Dia ingin menguji seberapa besar kekuatan yang dimiliki Sumo. Dentang. Menghadapi serangan pedang pendek, Sumo menebas pedang panjang di tangannya, memukul pedang pendek itu dengan keras. Ledakan. Ledakan itu mengguncang langit, dan kekuatan mengerikan itu meledak, menghancurkan langit berbintang selama ribuan mil menjadi ketiadaan. Ribuan kaki. Master Tianjue melihat ini, dan diam-diam merasa senang. Dia hanya menggunakan 80% dari kekuatannya dalam gerakan ini. Dapat dilihat bahwa kekuatan Sumo telah sangat berkurang. Namun, dia tidak lengah. Meskipun dia bergerak maju ke sini dan memperpendek jarak antara dia dan Sumo, dia masih mempertahankan jarak lebih dari 10 mil. Saat Master Tianjue dan Sumo semakin dekat, tubuh Sumo bergetar lebih hebat, dan bahkan matanya dipenuhi ketakutan yang mengerikan. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua menghela nafas dalam hati. Apakah Sumo benar-benar akan kalah? Sumo yang perkasa tidak bisa menghentikan erosi hukum ketakutan. Hukum ketakutan ini sangat menantang. Itu juga benar, Yang Mulia Tianjue adalah orang yang kuat di alam tertinggi. Apalagi tingkat hukum ketakutan harus berada di tengah-tengah tingkat ke-8. Masuk akal jika Sumo tidak bisa menolaknya. Tuan Liu Kong dan Yang Mulia Teying menatap pemandangan ini dengan wajah tanpa ekspresi. Mereka tidak senang. Meskipun situasi saat ini baik, jelas bahwa Sumo berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi hanya pertempuran yang berakhir. Adalah hasil akhir. Tuan Tianjue sangat berhati-hati. Dia mengambil beberapa nafas dan merasa bahwa hukum ketakutannya harus semakin terkikis di benak Sumo, jadi dia menyerang lagi. Dentang-dentang-dentang. Tanda seru. Ledakan. Kali ini, Master Tianjue meluncurkan serangan terus-menerus, mengendalikan belati, menembaki Sumo dari segala arah. Di atas pedang pendek, sinar pedang Seribu Zhang meletus, dan itu berubah menjadi pedang raksasa. Dia masih belum menggunakan semua kekuatannya. Dia ingin melumpuhkan Sumo, dan dia hanya akan memberikan pukulan fatal ketika waktunya tepat. Boom-boom-boom. Suara ledakan berlanjut, dan Sumo terus mengayunkan pedangnya untuk menahan serangan maha guru Tianjue. Dengan setiap serangan, tubuhnya mundur sekali. Terus melangkah mundur. Bahkan, setelah melawan ribuan pedang berturut-turut, Sumo menjadi berantakan, kekuatannya telah sangat berkurang, dan dia memiliki kecenderungan untuk tak terhentikan. Master Tianjue menekan langkah demi langkah, terus mendekat. Jarak antara dia dan Sumo sudah mendekati lima mil. Pada saat ini, Master Tianjue mengendalikan pedang patah, dan masih menyerang Sumo dengan panik, seperti setan yang menari dengan liar. Aura Sumo sangat terganggu, wajahnya pucat, dan dia benar-benar tertekan. Sumo, ketakutan di hatimu akan terus meningkat, dan kamu pasti akan kalah. Master Tianjue berteriak, dan serangan belatinya berhenti untuk sementara waktu. Dia merasa bahwa dia sudah bisa membunuh Sumo, tetapi dia masih belum melakukannya. Dia telah hidup selama ratusan ribu tahun, dan dia memiliki banyak pengalaman tempur, jadi dia tidak akan menembak dengan mudah, apalagi menyerang seperti Lin Muscheng dan Lei Qingcheng. Sekarang, dia ingin memberitahu Sumo bahwa semakin lama itu berlarut-larut, semakin buruk, dan biarkan Sumo keluar dengan seluruh kekuatannya dan mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Namun, Sumo tidak melawan. Sebaliknya, dia mundur dengan keras ketika serangan Lord Tianjue berhenti, dan mencoba yang terbaik untuk menekan sumber kekacauan di tubuhnya. Sumo sepertinya sekarat. Kekuatan tempur yang begitu kuat sebenarnya tidak dapat mengerahkan dirinya sendiri, dan sepenuhnya ditekan oleh hukum ketakutan. Sepertinya aku akan kalah. Ada banyak prajurit yang menonton pertempuran, berbisik, situasi saat ini, yang semuanya menunjukkan kerugian Sumo, dan tidak mungkin untuk membalikkannya. Bahkan yang mulia Guye penuh dengan kekhawatiran dan tidak optimis tentang hasil dari pertempuran ini. Suara mendesing. Tuan Tianjue akan menjauhkan Sumo darinya. Dia dengan cepat mendekat, dan jarak antara dia dan Sumo berkurang menjadi 4 mil. Semakin dekat Anda dengan Sumo, semakin kuat kekuatan hukum ketakutannya, dan semakin kuat kekuatan serangan pedangnya. Pedang pendeknya digerakkan oleh kekuatan jiwa, mirip dengan pedang roh. Hai. Master Tianjue menyerang Sumo dengan panik lagi, belati itu menebas sinar cahaya, dan menusuk Sumo terus-menerus. Dentang, dentang, dentang. Sumo terus melawan dan mundur, sumber energi di tubuhnya dengan gila-gilaan melarikan diri, dan tubuhnya terus-menerus gemetar ketika diserang oleh pedang pendek. Ledakan. Akhirnya, dengan ledakan keras, Sumo tidak bisa lagi menahan diri. Sujian di tangannya langsung tersingkir oleh belati terbang, dan tubuhnya terhuyung, hampir goyah. Ini saatnya. Tiba-tiba, mata yang mulia Tianjue berkedip, dan pedang putih besar muncul di tangannya, dipenuhi dengan kekuatan pedang yang menakutkan. Mati. Master Tianjue berteriak keras, dan seluruh orang melompat seperti kilat, memegang pedang putih di kedua tangan, dan tiba-tiba menebas. Pedang ini sangat menakutkan, kekuatan pedang yang dikandungnya menembus langit dan bumi, hukum pedang itu luas, dan ujung yang tak berujung seperti asap serigala yang mengepul. Pengetahuan. Master Tianjue memanfaatkan kesempatan terbaik untuk melancarkan serangan mematikan ke Sumo. Menurutnya, hati Sumo telah terkikis oleh hukum ketakutan, dan kekuatannya telah turun lebih dari setengahnya. Inilah saat gunturnya menyambar. Sudah lama. Kemudian, pada saat yang sama saat Master Tianjue bergerak, mata Sumo berkilat cerah, dan sumber kekuatan yang semula kacau di tubuhnya langsung stabil. Sosoknya, tidak mundur tetapi maju, langsung menyerang Tuhan Surgawi. Pedang panjang hitam muncul di tangannya, dan aura misterius menyelimutinya. Hukum memanggil. Kekuatan besar roh primordial, dari kehampaan tak berujung, berkumpul di tubuh Sumo, menyebabkan napasnya meroket. Gagal. Sumo menembak dengan sekuat tenaga. menyapu langit berbintang dengan sapuan pedang panjang di tangannya. Warrior's Promise Bab 2819 banding 1 penghapusan. Master Tianjue meluncurkan pengetahuan ke Sumo, dan napas Sumo melonjak dalam sekejap, dan Master Xiang Tianjue melakukan serangan balik. Perubahan mendadak yang tiba-tiba ini menyebabkan prajurit yang tak terhitung jumlahnya melebarkan mata mereka secara instan. Sumo sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Apakah dia selalu menunjukkan kelemahan? Tidak terlalu terpengaruh oleh hukum ketakutan. Dan maha guru Tianjue telah menyembunyikan kekuatannya, dan sekarang kekuatannya tiba-tiba meningkat. Sebuah cahaya melintas di mata Yang Mulia Liu Kong, dan dia bisa melihat sekilas bahwa Sumo telah menggunakan jenis hukum lain untuk memanggil hukum. Adapun hukum pemanggilan, dia mengetahuinya dengan baik, karena putranya, Tuan Muda Liu Yun, telah mengembangkan hukum pemanggilan. Pada saat ini, Yang Mulia Guru Liu Kong tiba-tiba mengajukan tebakan yang menakutkan, yang membuatnya merasa sangat terkejut. Pada saat ini, Master Tianjue, yang mengira kemenangan ada di tangannya, tiba-tiba mengubah wajahnya ketika dia melihat situasi Sumo. Tidak baik. Hati Master Tianjue bergetar, dan dia langsung mengerti bahwa Sumo sengaja menunjukkan kelemahan, dan kekuatan tersembunyinya lebih dari apa yang dia sembunyikan. Set. Tanpa ragu, Master Tianjue segera mundur dan ingin menjauh dari Sumo. Namun, pada saat ini, sudah terlambat. Master Tianjue melakukan serangan pengetahuan, Sumo tidak melakukan pukulan pengetahuan. Pada saat ini, terlepas dari kekuatan Kiungu Hongmeng, dia hampir tidak memiliki keberatan. Ledakan. Pedang ini tak tertandingi. Energi pedang kacau yang luas seperti gelombang yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Kekuatan pedang dan kekuatan hukum lebih dari pembangkit tenaga listrik manapun di alam tertinggi. Bahkan di bawah pengaruh hukum ketakutan, pedang ini tetap tak tertandingi. Hancurkan semuanya. Serangan Master Tianjue, tanpa kekuatan pemblokiran, langsung dimusnahkan oleh Chaos Swat Ki. Pedang Ki kacau yang kuat dan tak tertandingi langsung mengenai makhluk tertinggi. Pada jarak sedekat itu, selain kecepatan tak terkalahkan Lin Musyeng, tidak ada yang bisa menghindari masa lalu. Ledakan. Terjadi ledakan yang menghancurkan bumi. Bahkan jika Mahaguru Tianjue mencoba yang terbaik untuk bertahan, akan sulit baginya untuk diserang oleh pedang kekacauan Ki, dan tubuhnya meledak seketika. Jangan mati. Kecepatan Sumo tidak berkurang, dan dia bergegas menuju tempat di mana Mahaguru Tianjue dihancurkan. Kekuatan melahap dan hukum melahap sedang bergulir. Dia perlu mendapatkan roh primordial dari Mahaguru Tianjue, jadi dia tidak ingin pihak lain benar-benar hilang. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, dua sinar cahaya keluar dari ledakan dan dengan cepat melarikan diri. Tidak mati. Master Tianjue tidak mati, dan dia adalah jiwa kembar, yang keduanya tidak dimusnahkan. Ada dua jenis roh primordial Master Tianjue, satu adalah roh primordial pedang, dan yang lainnya adalah cahaya putih. Setelah tubuh dihancurkan, dua roh primordial menjadi gila ke arah pembangkit tenaga listrik awan kuno. Bergegas pergi. Bawa saya kembali. Sumo berteriak dengan marah, mengerahkan kekuatan melahap secara ekstrim, dan dengan kedua tangan terulur, dia meraih dua roh primordial dari makhluk tertinggi. Penonton terkejut. Dalam sekejap mata, Sumo dalam bahaya, dan kemenangan Jue Master Surga sudah di depan mata. Namun, dalam sekejap mata, guru surgawi benar-benar dikalahkan, dan situasi pertempuran terbalik dalam sekejap. Ini mengejutkan banyak orang, dan mata mereka semua terpana. Dua roh primordial Master Tianjue tidak bisa melarikan diri sama sekali. Di bawah pengaruh kekuatan melahap, kecepatan melarikan diri hanya sekitar setengah dari kecepatan normal. Menangkap. Tuan Liu Kong selamatkan aku. Sebuah teriakan keras datang dari roh primordial dari Yang Maha Tinggi, penuh kepanikan. Dia tidak memanggil Yang Mulia Tai Ying, tetapi Yang Mulia Liu Kong, bukan hanya karena Yang Mulia Liu Kong lebih kuat, tetapi juga karena dia memiliki hubungan terbaik dengan Yang Mulia Liu Kong. Tuan Liu Kong tanpa ekspresi, tetapi telapak tangannya langsung terbuka, telapak tangan menghadap keluar dan sedikit ke samping. Tiba-tiba, kekuatan hisap dan tarikan yang tak tertandingi bekerja pada dua roh primordial dari makhluk tertinggi, menyebabkan dua roh primordialnya berlipat tiga dengan segera. Pada kecepatan ini, tidak mungkin bagi Sumo untuk menangkap roh primordial Tianjue. Hanya butuh setengah nafas bagi Tianjue untuk melarikan diri. Namun, pada saat ini, sosok Lord Gu Ye tiba-tiba muncul di depan roh primordial dari makhluk tertinggi. Dengan lambayan lengan bajunya, roh primordial dari makhluk tertinggi terbang kembali secara langsung. Terbang menuju Sumo, dan langsung ditangkap oleh Sumo. Pertempuran hidup dan mati, jangan lari. Tuan Yang Mulia Gu Ye berkata dengan acuh tak acuh. Begitu suaranya jatuh, dua roh primordial dari Supreme Bang benar-benar ditelan oleh Sumo. Gu Ye, kamu. Yang Mulia Liu Kong sangat marah, tetapi untuk sementara, dia tidak memiliki kata-kata untuk membantah, karena ini memang pertempuran hidup dan mati, dan dia telah melanggar hukum dengan mengambil tindakan untuk menyelamatkan Master Jue Surgawi. Aturan. Teman-teman Gu Yun, tiga pertempuran sudah berakhir, tidak peduli apa hasilnya, lepaskan murid-muridku dari Tianlan. Tuan Gu Ye melihat sekeliling orang-orang kuat Gu Yun dan berkata dengan keras. Pada saat ini, pemandangannya sunyi, dan semua orang dari aliansi bintang awan kuno memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Tiga pertempuran kalah. Dia tidak hanya gagal membunuh Sumo, tetapi dia juga merusak dua orang jenius dan seorang tetua kepala cabang. Namun, aturan telah ditetapkan, dan tidak mudah bagi mereka untuk kembali di depan ratusan juta prajurit. Banyak mata orang tertuju pada Yang Mulia Liu Kong, karena murid Tianlan yang ditangkap semuanya dilakukan oleh Yang Mulia Liu Kong. Tuan Liu Kong, apakah Anda ingin melanggar janji Anda? Kata Yang Mulia Gu Ye. Orang tua itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Wajah Yang Mulia Liu Kong suram, tetapi dia masih tidak menyesalinya. Dengan lambayan besar tangannya, sosok-sosok muncul di depannya. Itu adalah Tu Ying, Fugan, Ye Wuki dan lebih dari 20 murid Tianlan lainnya. Tu Ying dan yang lainnya tiba-tiba dibebaskan, dan mereka masih sedikit linglung. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Kemari, Yang Mulia Gu Ye berkata dengan keras. Setelah mendengar kata-kata itu, Tu Ying dan yang lainnya terbang ke Yang Mulia Gu Ye tanpa mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Teman Gu Ye, ini adalah akhir dari masalah ini, selamat tinggal. Tuan Gu Ye membungkukkan tangannya kepada Tuan Liu Kong dan orang lain dari Gu Ye, lalu melambaikan tangannya dan berkata dengan keras, semuanya, kembali ke Tianlan. Setelah itu, semua prajurit dari aliansi bintang Tianlan mulai kembali ke aliansi bintang Tianlan. Sumo tidak berlama-lama sama sekali, hanya mengangguk kepada maha guru Jin dan berbalik untuk pergi. Dia tidak menyapa Lin Xiang, dan pihak lain tidak maju. Pada saat ini, mereka berdua tidak dapat menunjukkan hubungan apapun, jika tidak, Lin Xiang akan berada dalam bahaya besar. Mata Lord Liu Kong suram dan dia terus menatap Sumo sampai Sumo menghilang di ujung pandangannya. Tuan Liu Kong, Sumo ini sedikit aneh, dan hukumnya mungkin tidak normal. Lord Tai Ying berbisik kepada Yang Mulia Liu Kong, dan dia juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ada terlalu banyak hukum untuk dipahami Sumo. Dia sangat muda, basis kultivasinya tidak tinggi, dan waktu kultivasinya sangat singkat. Selanjutnya, beberapa waktu yang lalu, Sumo baru saja membunuh Tuan Muda Liu Yun, dan sekarang dia juga telah menunjukkan hukum pemanggilan, yang jelas tidak normal. Mari kita bicarakan ini ketika kita kembali. Mata Yang Mulia Guru Liu Kong berkilat. Hal ini sangat penting dan harus diselidiki dengan jelas, dan kemudian dia berbalik dan kembali ke Gunung Suspended. Saat ini tidak hanya Yang Mulia Tai Ying dan Yang Mulia Liu Kong, tetapi juga banyak ahli dari aliansi bintang awan kuno telah menemukan bahwa itu tidak normal. Jalur kultivasi Sumo sangat tidak normal. Terutama Jin Wuxiang Ren, sebagai Tuan Sumo, dia memiliki perasaan yang lebih dalam. Jika hukum guntur Sumo, hukum api, Del, dia hanya belajar setelah meninggalkan Gu Yun, dan membunuhnya tidak mungkin. Tidak percaya. Kamu punya banyak rahasia. Jin Wuxiang menghela nafas dalam hati. Sebagai seorang master, dia tahu terlalu sedikit tentang Sumo. Setelah orang-orang dari aliansi bintang lentera langit pergi, semua prajurit Gu Yun juga kembali satu demi satu. Mereka penuh ketidakberdayaan tentang hasil dari tiga pertempuran. Dengan berakhirnya pertempuran ini, selanjutnya, aliansi bintang awan kuno dan aliansi bintang Tianlan masing-masing mengeluarkan dekret, dan keluhan antara dua aliansi tentang Sumo dihapuskan. Setelah itu, seluruh dunia hebat Yunlan langsung menjadi tenang. Orang kuat Gu Yun tidak akan lagi menghadapi masalah Tianlan, dan orang kuat Tianlan tidak akan lagi menyerang orang-orang Gu Yun. Kedua belah pihak tampaknya telah benar-benar memudarkan keluhan mereka. Namun, di bawah ketenangan yang menakutkan, ada ombak yang mengejutkan. Janji Prajurit Bab 2820, Tuan Surgawi Aliansi bintang awan kuno, Gunung Gantung, titik tertinggi di gunung, juga merupakan istana emas. Istana ini dipenuhi dengan cahaya kemasan, bersinar ke segala arah, menunjukkan keagungan sepanjang waktu. Ini adalah kediaman penguasa aliansi bintang awan kuno, Tuan Feng Tian. Yang Mulia Feng Tian tidak muncul di dunia luar untuk waktu yang sangat lama, dan bahkan banyak dari pembangkit tenaga listrik Gu Yun belum melihat Yang Mulia Feng Tian selama ratusan ribu tahun. Pada hari ini, di kedalaman istana tertinggi ini, di ruang rahasia yang luas, tiga orang duduk bersilah. Ruang rahasia itu kosong dan sangat sunyi, dikelilingi oleh dinding hitam, terbuat dari bahan khusus dan memancarkan cahaya gelap. Yang Mulia Liu Kong dan Yang Mulia Tai Ying duduk berdampingan, duduk bersilah di atas futon dengan ekspresi hormat. Di depan mereka adalah Yang Mulia Tuan Feng Tian. Lord Feng Tian juga duduk bersilah di atas futon. Dia mengenakan jubah hitam, dan rambut hitamnya tersebar dengan santai, dan jatuh langsung ke tanah, membentuk-bentuk kipas besar. Feng Tianzun memiliki wajah serius dan terlihat sangat muda, seperti pria parubaya berusia tiga puluhan. Pemimpin aliansi, Sumo ini berisi rahasia besar, dan rahasia ini cukup untuk mengubah teorema seni bela diri. Lord Tai Ying tampak serius dan berkata kepada Lord Feng Tian bahwa dia baru saja mengungkapkan identitas Sumo kepada Lord Feng Tian. Memberitahukan. Rahasia apa? Tuan Feng Tianzun bertanya dengan acuh tak acuh, bahkan tanpa membuka matanya. Pemimpin aliansi? Menurut penyelidikan saya, jurusan Sumo adalah hukum melahap, dan selain hukum melahap, dia juga memahami hukum api, hukum es, hukum guntur, hukum pemanggilan, hukum kehancuran. Duh. Kekuatan setidaknya 10 hukum, dan, kecuali hukum melahap, semua hukum berikut telah dipahami dalam 300 tahun terakhir, dan kebanyakan dari mereka telah mencapai urutan ke-7 dan ke-8, yang benar-benar tidak normal. Mata Lord Liu Kong tajam dan dia melanjutkan, putraku mempraktikan hukum pemanggilan. Setelah dibunuh oleh Sumo, Sumo memahami hukum pemanggilan, yang menjelaskan segalanya. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bahwa kekuatan hukum Sumo dijarah. Jika dia membunuh seorang prajurit tertentu, dia menjarah hukum orang lain. Master Teying setuju, dan di matanya, meninggalkan kejutan yang dalam, meskipun ini adalah tebakan mereka, tetapi pada dasarnya pasti. Ini adalah hal yang sangat mengejutkan. Kekuatan hukum, setiap seniman bela diri, berasal dari pemahamannya sendiri. Setiap jenis kekuatan hukum, hingga tingkat yang sangat tinggi, membutuhkan pemahaman bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bertahun-tahun. Bahkan untuk jenius yang paling cerdas dan cerdas, akan membutuhkan lebih dari 3 atau 400 tahun untuk memahami hukum paling sederhana dan paling umum ke tingkat ke-8. Adapun Sumo, sulit dipercaya dia bisa menjarah hukum orang lain. Akhirnya, setelah mendengar kata-kata yang mulia Liu Kong dan yang mulia Taiying, yang mulia Feng Tian perlahan membuka matanya, yang dalam dan hampa, seolah-olah tidak ada bola mata. Pemimpin aliansi, kecepatan kultivasi Sumo adalah 100 kali lipat dari seniman bela diri normal, dan beberapa kali atau bahkan 10 kali lipat dari seorang jenius yang tiada taranya. Tampaknya itu semua didasarkan pada hukum menjara orang lain, jika tidak, tidak mungkin secepat itu. Yang mulia Liu Kong berkata, sebelum datang menemui yang mulia Feng Tian, dia dan yang mulia Taiying telah berdiskusi untuk waktu yang lama, dan hanya setelah mereka sangat yakin dalam hati mereka, mereka datang untuk menemui yang mulia Feng Tian. Karena, apakah itu untuk membunuh Sumo atau untuk mengetahui rahasia Sumo, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia dan yang mulia Taiying lakukan saat ini. Hukum penjarahan, yang mulia Feng Tian berbisik pada dirinya sendiri, membuat orang bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Pemimpin aliansi, rahasia ini sangat penting. Jika kita juga bisa mengendalikan rahasia ini, mungkin kita juga bisa memiliki kemampuan untuk menjarah hukum. Lord Taiying berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang, tidak masalah apakah Sumo sudah mati atau tidak. Kemampuan untuk menjarah hukum orang lain ini sangat penting. Pemimpin aliansi, basis kultivasi Anda telah berada di alam penciptaan kesempurnaan agung selama 1,8 juta tahun. Satu-satunya hal yang mencegah Anda pergi ke benua Yuan Shi adalah bahwa kekuatan hukum tidak dapat disempurnakan. Ini adalah kesempatan Anda dan kami. Kesempatan. Taiying menghormati Tuhan dan berkata, jika Anda ingin pergi ke benua Yuan Shi, Anda harus mengembangkan kekuatan hukum dengan sempurna sebelum menjadi mungkin. Yang disebut kesempurnaan adalah kesempurnaan agung tingkat 9, puncak dari kekuatan hukum. Bertahun-tahun yang lalu, para pejuang Yunlan Gritual pada dasarnya memiliki kebebasan untuk masuk dan keluar dari benua Yuan Shi selama mereka mencapai alam keberuntungan. Namun, para pejuang yang ingin pergi ke benua Yuan Shi tidak hanya Yunlan Gritual, tetapi juga dunia besar lainnya. Oleh karena itu, dahulu kala, 10 guru tahu dari benua Yuan Shi memberlakukan pembatasan pada semua dunia besar. Semua prajurit dari dunia besar, jika mereka ingin pergi ke benua Yuan Shi, harus melewati rintangan yang dibuat oleh lubang cacing luar angkasa. Tentu saja, ada beberapa dunia besar tingkat rendah, seperti dunia besar seperti Desolate World, di mana tidak ada yang memiliki kemampuan untuk pergi ke benua Yuan Shi, dan lubang cacing luar angkasa telah lama ditutup sepenuhnya dan tidak ada lagi. Mendengar kata-kata itu, Yang Mulia Feng Tian tetap diam. Ketika Tuan Liu Kong dan Tuan Tae Ying melihat ini, mereka berhenti berbicara dan diam-diam menunggu perintah Tuan Feng Tian. Mereka tahu di dalam hati mereka bahwa mereka telah mengatakan apa yang harus mereka katakan. Jika mereka terus mendesak, mereka akan merasa seperti mengambil keuntungan dari Yang Mulia Feng Tian. Periksa, dewa ini membutuhkan informasi yang tepat. Setelah waktu yang lama, Yang Mulia Feng Tian berkata dengan acuh-ta'acuh bahwa dia tidak sepenuhnya percaya pada hukum menjara orang lain, karena, sejak zaman kuno, hal seperti itu tidak pernah terjadi. Ya, Yang Mulia Liu Kong dan Yang Mulia Tae Ying mengangguk, lalu mereka bangkit dan bersiap untuk pergi. Namun, seolah memikirkan sesuatu, Yang Mulia Guru Liu Kong berhenti dan berkata, Pemimpin aliansi, ada satu hal lagi, terakhir kali murid saya Gu Yun dan Sumo bertarung, Yang Mulia Tuan Tong Yun merasakan tubuh Sumo. Aura Hong memperpelki yang sangat redup. Begitu kata-kata ini keluar, Yang Mulia Feng Tian, yang selalu acuh-ta'acuh dan tenang, tiba-tiba memancarkan kegelapan yang tajam di matanya. Apa kamu yakin? Tuan Feng Tian berkata, Tentu, Yang Mulia Tuan Tong Yun tidak boleh tanpa tujuan. Venerable Master Liu Kong mengangguk, Venerable Master Tong Yun adalah Master of Creation Realm di Ancient Cloud Star Alliance, dan dia selalu jauh lebih unggul dari rekan-rekannya dalam hal persepsi. Pembangkit tenaga listrik tingkat. Terakhir kali saya membuat janji dengan Sumo, setelah acara, Yang Mulia Tong Yun pernah mendekati Yang Mulia Liu Kong dan menceritakan kisahnya. Untuk masalah ini, Yang Mulia Guru Liu Kong juga sangat mementingkannya. Hong Mengziki adalah roh dunia dari 3.000 dunia, dan ini terkait dengan puncak seni bela diri. Anda harus tahu bahwa 10 Taois tertinggi di benua Yuan Shi semuanya adalah roh dunia. Ada 3.000 roh dunia di 3.000 dunia. Kecuali beberapa roh dunia yang binasa karena alasan mereka sendiri, semua roh dunia lainnya seharusnya dibunuh oleh 10 guru Tao secara teori. Biarkan Tong Yun datang untuk melihat dewa, kata Tuan Feng Tianzun. Ya, Yang Mulia Liu Kong mengangguk, dan kemudian, bersama dengan Yang Mulia Teying, mereka segera memasuki ruang rahasia hitam. Sumo telah kembali ke aliansi bintang lentera langit, dan sekarang, reputasinya hampir mencapai puncaknya. Dalam perjalanan kembali ke Tianlan, dapat dikatakan bahwa dia berteriak bola balik, dan murid dan tetua Tianlan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekelilingnya. Saudara Su, saya sangat mengagumi Anda, saya punya waktu untuk berkomunikasi dengan Anda. Saudara Sumo, menjadi saudara juga merupakan hukum kultivasi api. Levelnya sedikit lebih tinggi dari milikmu. Kami memiliki kesempatan untuk mendiskusikannya bersama. Sumo, orang tua ini adalah tetua dari cabang Yunluo. Jika Anda punya waktu, saya akan menjadi tamu di cabang Yunluo. Petik 2 Petik 2 Ketika mereka tiba di Tianlan Xing, banyak orang mengepalkan tinju mereka ke Sumo, sangat sopan. Sama-sama, mari kita bertemu lagi ketika kamu punya waktu. Sumo membalas hormatnya kepada semua orang. Dengan begitu banyak orang yang mengundangnya, secara alami tidak mungkin baginya untuk menghubungi mereka satu per satu. Pamitan. Selamat tinggal. Setelah itu, banyak orang dari Tianlan mengucapkan selamat tinggal kepada Sumo, atau kembali ke bintang cabang, atau kembali ke markas Tianlan. Segera, di sisi Sumo, hanya yang mulia Gu Ye, Tu Ying, Fugan, Ye Wuki dan yang lainnya yang tersisa. Semua orang datang ke lembah tempat markas Tianlan berada. Sumo, kali ini, terima kasih banyak. Saya dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Anda atas sikap saya sebelumnya. Ye Wuki menoleh untuk melihat Sumo, membungkuk dan memberi hormat. Kakak Ye, kamu sudah berterima kasih berkali-kali. Sumo menggelengkan kepalanya tanpa daya dan melanjutkan, apa yang kamu katakan sebelumnya tidak salah, masalah ini dimulai karena aku. Tak terhitung orang yang mati karena aku. Tidak, jangan katakan itu, ini adalah tren umum, dan kamu tidak dapat mengubahnya. Ye Wuki melambaikan tangannya. Sumo menghela nafas dan sedikit menganggup. Setelah itu, semua orang yang berterima kasih oleh Sumo mengucapkan terima kasih lagi, dan akhirnya semua pergi, dan Tu Ying juga kembali ke Gu Ye Xing. Sumo, bawa kamu menemui pemimpin. Gu Ye menghormati pemimpinnya. Melihat sekutu, apa masalahnya, Sumo tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Namun, mengingat masalah ini sangat besar dan begitu banyak orang meninggal di tahun-tahun ini, masuk akal bagi sekutu untuk melihatnya. Namun, Sumo sedikit bersalah. Pemimpin aliansi bintang Tianlan, salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di dunia Yunlan, akankah dia melihat rahasianya? Kamu secara alami akan tahu ketika kamu bertemu dengan pemimpin. Yang mulia Gu Ye tidak bisa tidak mengatakan bahwa, dengan Sumo, dia dengan cepat memasuki markas Tianlan dan menuju bagian terdalam dari lembah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.